Seruling haos darah jilid dua. Tapi Teng Siu Chau bergerak cepat. Di saat tangan HW Lootang Keh Chin Siang sedang terulur pada buntelannya itu, dia memapaki dengan tangan kanan nuya, sehingga kedua tangan mereka terbentur keras di udara. Namun, baru saja tangannya mementur, HW Lootang Keh telah menarik pulang tangannya lagi, lalu membarengi dengan serangan yang lain. Rupanya serangan dan rangsekannya yang tadi hanya merupakan tipu belaka. Sekarang gak menyerang dengan sepenuh tenaganya, sehingga belum lagi tangannya sampai, angin serangannya telah menyambar. Teng Siu Chau tak gugup menghadapi itu, dia memutar badannya setengah lingkaran, dia menyapu dengan kakinya ke arah kempolan si Harimau, sehingga kalau HW Lootang Keh Chin Siang meneruskan serangannya itu, maka lambungnya akan menjadi tempat sasaran dari tendangan Teng Siu Chau. Terpaksa HW Lootang Keh membatalkan serangannya itu. Dia melompat mundur dan berdiri tegap dengan wajah merah padam karena mendengkol. Dua kali dia menyerang orang si Teng, namun dua kali dia mengalami kegagalan. Kau memang hebat Teng Tai Hiap katanya mengejek. Kuakui namamu tak kosong, tapi, nih, kau jaga dan tubuh HW Lootang Keh melompat lagi, merangsak lagi dengan sekali menyerang. Dia mengeluarkan tiga jurus yang berantai, secara beruntun dia telah menyerang kepala, dada, dan lambung Teng Siu Chau. Dia menggunakan jurus Bo Chau San Chau atau menyingkap rumput mencari ular, Tupo At Sui Yang atau merobohkan pohon yang liu dan teracir jurus Kim Sianto At Kak atau Tong Gret menyalin kulit. Hebat ketiga jurus serangan itu, karena kalau sampai terserang, maka jiwa Teng Siu Chau sukar untuk dilindungi lagi, dia pasti akan menghadap Raja Aherat. Tapi Teng Siu Chau berlaku tenang melihat orang menyerang dirinya begitu ganas. Dengan mengeluarkan seruan panjang, dia melontarkan buntalannya kepada Wies Uniyang yang menyambutinya, lalu Teng Siu Chau menggunakan kedua tangannya, yang digerak-gerakan cepat luar biasa. Dalam dua detik saja dia telah mengeluarkan beberapa jurus untuk menangkis setiap serangan Hwe Lo Otang Keh, menangkis serangan si Harimau itu sambil membalas menyerang. Terdengar suara beradunya tangan Teng Siu Chau dan tangan Hwe Lo Otang Keh terdengar nyaring. Keduanya bertempur seru sekali, melompat ke sana, melompat. Kemari sambil memasang kuda-kuda. Kedua-duanya tampak gesit dan berimbang. Tapi ketika terdengar beradunya kedua tangan mereka yang cukup keras, tampak tubuh Hwe Lo Otang Keh terpental dan Teng Siu Chau sendiri jatuh numperah di tanah dengan wajah yang pucat. Sedangkan Hwe Lo Otang Keh Chin Siu Chau telah hinggap di tanah, dia berusaha mengerahkan tenaganya untuk berdiri tetap, namun tenaga dorongan yang tak terlihat akibat benturan tangannya dengan tangan Teng Siu Chau, menyebabkan dia jadi semaput dan jatuh terduduk. Wajahnya pucat pias. Orang-orang Pek Bwe Kau ketika melihat itu jadi berseru gusar, mereka mencabut senjata mereka masing-masing dengan mengeluarkan seruan yang bengis. Wies Uniyang dan kedua orang kawannya, dua orang anak muda kembar, melihat gelagat kurang baik. Mereka telah melihat jumlah anak buah si harimau dari Pek Bwe Kau itu seratus orang lebih, maka kalau mereka melawan dengan kekerasan, tentu tenaga mereka yang hanya bertiga tak akan berarti banyak untuk melindungi Teng Siu Chau. Mereka pasti akan rubuh dan terluka di dalam tangan orang-orang Pek Bwe Kau. Sedangkan Teng Siu Chau yang paling mereka andalkan itu, telah rubuh dan terluka hebat bersama Hwe Lootang Keh. Cepat-cepat Wies Uniyang menghampiri Teng Siu Chau, sedangkan kedua pemuda kembar itu berdiri di kiri kanan akan melindungi dari segala kemungkinan yang akan terjadi. Anak buah Hwe Lootang Keh telah maju perlahan-lahan dan mengurung mereka dengan wajah yang menyeramkan. Maju terus, melangkah ke depan terus menghampiri Wies Uniyang berempat. Mereka telah mengurung keempat orang itu dengan rapat, sehingga seumpama Teng Siu Chau dan ketiga kawannya mempunyai sayap dan dapat terbang, mungkin harapan untuk lolos masih tipis. Kedua pemuda kembar kawan Teng Siu Chau, masing-masing bernama Haile dan Haibeng, telah mengambil keputusan untuk melawan dengan kekerasan, walaupun mereka menyadari bahwa perlawanan mereka pada seratus orang lebih anak buah Pek, Bue E, Kau itu akan sia-sia belaka. Keadaan benar-benar mengancam keselamatan keempat orang pendekar itu. Anak buah Hwe Lootang Keh terus juga maju, maju, maju dengan muka yang garang dan golok telanjang. Mereka akan mengeroyok keempat orang itu. Tiba-tiba di dalam keadaan yang begitu gawat terdengar bentakan yang mengguntur. Berhenti terdengar suara memerintah yang berwibawa. Semua anak buah Hwe Lootang Keh Chia Sia Ong jadi menghentikan langkah mereka dan memandang orang yang membentak itu. Ternyata yang membentak itu salah seorang dan keempat pengawal Hwe Lootang Keh Chin Sia Ong, mereka telah maju mendekati. Mundur semuanya teriak orang itu yang terus juga mengulapkan tangannya. Anak buah Hwe Lootang Keh mundur teratur dengan patuh. Tapi ada juga yang menggerutu di antara mereka. Keempat orang pengawal Hwe Lootang Keh itu menghampiri Wia Sun Yang. Lebih baik kalian menyerahkan kotak pusaka itu secara baik-baik kepada kami katanya agak sabar. Kami jamin jiwa kalian tak akan terganggu seujung rambut pun. Tapi pusaka yang kalian maksudkan itu tak ada pada kami kata Wia Sun Yang dengan suara yang nyaring. Orang itu berubah wajahnya, mereka mendengus. Dustaka tak salah seorang di antara mereka. Tadi Teng Tai Hiap telah mengatakan bahwa kotak pusaka itu berada di tangannya. Kalian mengapa tak mau percaya omongan orang kata Wia Sun Yang mendengkol. Untuk apa aku mendustai kalian? Lelaki baju panjang merah itu ketawa. Ya, kalau memang kalian tak mau menyerahkan secara baik-baik, maka terpaksa kami harus mengambilnya secara paksa. Katanya Bengis. Terserah pada kalian, ambil saja sendiri kalau memang kau bisa tantang Wia Sun Yang mendengkol. Lelaki itu ketawa lagi, dia menoleh kepada ketiga orang kawannya, memberi isyarat. Lalu mereka mengurung Wia Sun Yang, Hailei dan Haibeng. Sedangkan Teng Siu Chau masih tertunduk tak bertenaga, hanya matanya memancarkan kegusaran yang sangat kepada keempat orang itu yang sudah mengurung Haibeng bertiga. Keempat pengawal HW Lootang Keh itu tak lantas menyerang, mereka berputar mengelilingi Wia Sun Yang bertiga. Semakin lama lari mereka semakin cepat. Wia Sun Yang dan ketiga kawannya jadi heran melihat Kero mengurung keempat orang berbaju merah yang menjadi anak buahnya HW Lootang Keh itu, tapi akhirnya Wia Sun Yang seperti teringat sesuatu. Berhenti teriaknya nyaring. Tapi keempat orang baju merah yang menjadi pengawal HW Lootang Keh itu masih terus berputar. Malah semakin cepat dan warna merah baju mereka itu membuat kepala keempat pendekar tersebut jadi pusing. Berhenti dulu kami ingin bicara sebentar teriak Wia Sun Yang lagi. Keempat orang berbaju merah itu masih terus juga berputar. Apa yang ingin kau katakan bentak salah seorang di antara mereka? Apakah kalian yang biasanya dipanggil Kim Cho Akwi Jin tanya Wia Sun Yang lagi. Kim Cho Akwi Jin artinya manusia iblis ular emas. Tak salah teriak salah seorang di antara keempat orang itu. Kalau kalian takut, cepat serahkan kotak pusaka itu dan jiwa kalian pasti tak akan kami ganggu. Sun Yang mendengus, dia menoleh kepada Hailei. Su Heng. Kalian harus hati-hati, orang-orang ini biasanya menggunakan pedang pendek buat menyerang secara menggelap. Dia memperingatkan kawannya dengan suara berbisik. Su Heng artinya kakak seperguruan. Baik Sumoy Hailei mengangguk. Kau lindungi Tang Su Heng, biar kami berdua yang menghadapi mereka. Sun Yang hanya mengangguk saja, dia berjongkok di samping Tang Siu Chao dan bersiap siaga dengan pedangnya. Sedangkan Hailei dan Haibeng telah bersiap-siap untuk melindungi dari segala serangan. Keempat manusia iblis ular emas itu masih terus juga berputar-putar, malah sekarang semakin gesit dan cepat, sehingga yang terlihat hanyalah gulungan warna merah saja. Mereka masih berputar terus dan ketika berkelebat seulas cahaya yang menyelaukan. Haibeng menangkis dengan pedangnya. Terdengar suara logam terbentur nyaring. Rupanya salah seorang dari keempat Kim Cho Akui Jin itu mulai menyerang dengan pedang pendek mereka. Kejadian tersebut berulang kali dan selalu juga Haibeng dan Hailei dapat menangkisnya. Tapi lama-kelamaan mereka jadi pusing, karena serangan lawan datangnya silih berganti dan sangat tiba-tiba sekali, sehingga keringat dingin membanjiri kening kedua anak muda itu. Keempat manusia iblis ular emas itu masih terus menyerang dengan pedang pendek mereka secara bertubi-tubi, menyerang lagi, lalu berlari berputar, menyerang lagi secara tiba-tiba. Hailei, Haibeng berusaha menangkis sekuat tenaganya, memusatkan seluruh perhatiannya pada lingkaran warna merah yang mengelilingi mereka dan memusingkan kepala mereka. Pada saat itu Teng Siu Chau telah melihat kegugupan kedua sutei-nya, maka dia berusaha untuk berdiri. Teng Suheng. Suheng jangan bergerak dulu seun yang memperingatkan. Biar sumui, aku harus pukul pecah baris santin mereka itu kalau. Tidak Haibeng Sutei dan Hailei Sutei bisa celaka, dengan menahan perasaan sakit pada dadanya, Teng Siu Chau melompat berdiri, lalu dengan mengeluarkan suara seruan yang panjark, tubuhnya ikut berputar seperti keempat manusia iblis ular emas itu. Sesaat kemudian, di saat tubuh Teng Siu Chau melambung tinggi, maka terdengar suara jeritan yang menyayatkan sekali. Tampak Teng Siu Chau berdiri di dekat seun yang dengan paras yang pucat pias, sedangkan salah seorang dari keempat manusia iblis ular emas itu, menggeletak dengan napasnya telah terhenti. Dia telah mampus. Tiga manusia iblis ular emas itu jadi berdiri terpaku, mereka kesima melihat salah seorang saudara mereka telah menggeletak tak bernyawa. Wajah ketiga manusia iblis ular emas itu jadi berubah bengis, dengan berbareng mereka melompat ke atas, melambung dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh pandangan mata, lalu mereka menukik dengan kerus rentak sambil mengeluarkan bentakan yang keras, sehingga menggugupkan Hai Lei, Hai Beng dan Wei Sun Yang. Namun, Teng Siu Chau tetap tenang, tubuhnya berputar setengah lingkaran, kaki kanannya ditekuk sedikit, kaki kirinya diulurkan ke belakang, sehingga tubuhnya jadi membungkuk ke muka, lalu dengan mementangkan tangannya lebar-lebar Teng Siu Chau mementak keras sekali. Hebat kesudahannya. Suatu kejadian yang mengerikan telah terjadi. Ketiga Kim Chau akui jin terpental tinggi, lalu ambruk ke tanah dengan kepala yang remuk hancur. Tubuh mereka tak bergerak lagi, karena nyawa mereka telah meninggalkan raganya masing-masing. Teng Siu Chau masih berdiri dalam posisi semula, tubuhnya agak gemetar dan wajahnya pucat sekali. Rupanya tadi dia telah mengeluarkan tenaganya yang penghabisan. Wei Sun Yang cepat-cepat menghampiri dan membantu Su Hengnya untuk berdiri. Rupanya tadi Teng Siu Chau telah mengerahkan seluruh tenaganya, sehingga sekarang tubuhnya sangat lemah sekali, tak dapat berdiri dan merubah posisinya yang tadi. Sun Yang membimbing Su Hengnya ke dekat sebuah pohon, tak memperdulikan bentakan-bentakan dari anak buah Hawi Lo Otangkeh yang diliputi kemarahan itu. Hailei dan Haibeng yang menghadapi serangan-serangan dari pihak Pek Wee Kau itu. Setelah membantu Teng Siu Chau duduk di sebuah akar pohon, Sun Yang melompat dan membantu Hailei dan Haibeng menghadapi orang-orangnya Pek Wee Kau. Mereka bertiga mengamuk seperti singa terluka, senjata mereka selalu digelimangi oleh darah merah yang segar, karena setiap mereka mengayunkan senjata mereka, maka pasti ada salah seorang anak buah Hawi Lo Otangkeh Chin Siang yang terluka. Pertempuran yang tak berimbang berlangsung terus, lama-kelamaan meletihkan Sun Yang dan kedua Su Hengnya itu. Biar bagaimana mereka manusia biasa dan dikurung dengan Kera demikian, lama-kelamaan mereka kehabisan tenaga. Perlawanan yang diberikan oleh Sun Yang dan kedua Su Hengnya Tian lemah, lama-kelamaan benteng pertahanan mereka hampir dapat dibobolkan. Sedangkan anak buah Hawi Lo Otangkeh dari Pek Wee Kau itu menyerang dengan Kera mengeroyok ramai-ramai, akhirnya Sun Yang, Haibeng dan Hailei menduga bahwa mereka akan membuang jiwa di situ dan tak mempunyai harapan untuk hidup. Sun Yang dan seru teriak Haibeng sambil menusup perut seorang anak buah Hawi Lo Otangkeh yang menyerang dari kiri. Cepat kau bawa Teng Su Heng. Kami yang akan melindungi dan menghadapi orang-orang ini. Tapi Sun Yang ragu untuk melaksanakan perintah Su Hengnya itu. Cepat nanti kau terlambat kata Heibeng yang berteriak gugup. Namun Sun Yang masih belum mau melarikan diri, dia malah membabat leher seorang anak buah Hawi Lo Otangkeh yang sedang merangsak padanya, sehingga kepala orang itu putus dari lehernya, terpental dan tubuhnya menggelepar. Dia benar-benar jadi setan penasaran karena tanpa kepala lagi. Cepat Sumui, cepatkah selamatkan Teng Su Heng teriak Hai Beng lagi, gugup sekali. Dalam kegawatan seperti itu, belum lagi Sun Yang dapat mengambil suatu keputusan tiba-tiba dari jauh terdengar suara ketawa yang nyaring dan menyeramkan sekali. Anak buah Hawi Lo Otangkeh Chin Sia Ong yang mendengar suara tertawa yang menyeramkan itu, jadi bersorak gembira. Hurrae Kim Su Cap Jialo Otangkeh datang teriak mereka dengan suara yang gemuruh. Mereka menghentikan serangan mereka dan menekpi, ke tempat di mana Cap Sia Hwe Lo Otangkeh terduduk dengan wajah yang pucat, karena dia belum dapat memulihkan luka di dalam dadanya. Sun Yang dan Hai Beng serta He Le dapat menarik napas lega, mereka menyeka butir-butir keringat yang membanjiri kening dan tubuh mereka, Dilihatnya oleh mereka bahwa yang dinamakan oleh anak buah Cap Sia Hwe Lo Otangkeh itu dengan Kim Su Cap Jialo Otangkeh singa emas pemimpin ke-12, ternyata seorang laki-laki tua berkumis dan berjanggut panjang. Mukanya kurus sekali, seperti Hwe Lo Otangkeh, si pemimpin ke-14. Dia memakai baju yang menyerupai Chin Sia Ong Cap Sia Hwe Lo Otangkeh tak berverbeda sedikitpun, karena ada lukisan golok bergagang kepala naga di dada bajunya itu, hanya bedanya warna baju itu. Kalau Hwe Lo Otangkeh berwarna merah, maka si singa emas, Kim Su Cap Jialo Otangkeh itu berwarna bijau. Laki-laki tua tersebut berjalan dengan langkah yang perlahan, namun dengan cepat sekali dia telah sampai di tempat tersebut. Di belakangnya mengikuti pengawalnya empat orang laki-laki bermuka bengi seram dengan baju yang sama dengan baju yang dipakai oleh singa emas itu. Ketika sampai di tempat pertempiran, Kim Su Lo Otangkeh menyapu seluruh orang-orang yang berada di tempat tersebut dengan kilatan mati yang tajam menusuk. Ketika melihat keempat pengawal Hwe Lo Otangkeh menggeletak tak bernyawa, wajihnya jadi berubah bengis. Dia tertawa keras sekali sambil menatap ke arah Sun Yang dan kawan-kawannya dengan pandangan yang mengandung sinar pembunuhan. Setelah memandang sesaat pada Sun Yang Hai Lei, Hai Beng dan Teng Siu Chau, dia menoleh pada Hwe Lo Otangkeh yang masih duduk untuk memulihkan tenaganya yang telah kena digempur oleh Teng Siu Chau di hampirinya si macan, ditepuknya punggung Hwe Lo Otangkeh sambil mengerahkan tenaganya, membantu Capsia Lo Otangkeh dan Pek Buwe Kau itu untuk memulihkan tenaganya. Dalam sekejap saja, muka Cinsia Ong telah berubah merah kembali. Melihat kelakuan orang itu, Hai Beng mencubit lengan Sun Yang. Cepat kau larikan Teng Siu Heng Tanda seru bisiknya perlahan sekali. Kami yang melindungi. Tapi belum lagi si Nona menyahuti, Kim Su Chau Chau Jia Lo Otangkeh dari Pek Buwe Kau itu telah menoleh sambil memperdengarkan ketawanya yang tawar, tangan Uya tetap di punggung Hwe Lo Otangkeh. Kalian jangan mimpi dapat melarikan diri dari tanganku katanya nyaring. Lebih baik kalian berdiam diri di situ, siapa yang bergerak, maka kematian adalah bagiarnya. Wajah Sun Yang, Hai Lei, Hai Beng dan Teng Siu Chau jadi pucat. Tadi Hai Beng berbisik perlahan sekali, namun ternyata Kim Su, si singa emas dari perkumpulan bunga Bwe Putih itu, telah dapat mendengarnya. Semua itu menyatakan betapa hebatnya jago dari Pek Buwe Kau tersebut. Setelah selang beberapa saat lagi, Kim Su El Lo Otangkeh telah melepaskan tempelan tangannya pada panggung Chin Xiaong, dan Chin Xiaong sendiri telah berdiri, rupanya tenaganya telah pulih seperti biasa lagi. Dengan memperdengarkan suara ketawa yang dingin, Kim Su El Lo Otangkeh dari Pek Buwe Kau itu menghampiri Teng Siu Chau dan kawan-kawannya. Wajah jago Pek Buwe Kau ini menyeramkan sekali. Kalian mau menirahkan kotak pusaka itu atau tidak bentak jago Pek Buwe Kau itu dengan metu menatap bengis sekali. Walaupun dihujani golok dan pedang kami tak nantinya menyerahkan kotak pusaka itu pada Pek Buwe Kau kata Teng Siu Chau sengit. Mendengar perkataan Teng Siu Chau, wajah Kim Su El Lo Otangkeh jadi berubah hebat. Teng Siu Chau katanya dengan suara yang nyaring. Sebetulnya kami dapat memberikan pengampunan untuk kalian, tapi Kau Kau kami sudah mengeluarkan perintahnya, kalau kalian tak mau menyerahkan kotak pusaka itu, maka kalian harus menerima kematian dan berbareng dengan habisnya perkataan itu. Tubuh si singa melompat tinggi, melambung dengan gesit sekali, lalu menukik, menggeram sambil mengulurkan tangannya ke arah kepala Teng Siu Chau. Hai Beng, Hai Lei dan Su Niang mengeluh melihat kekosenan orang ini, tapi mereka tetap berdiri tenang di situ. Mereka mengetahui lihainya serangan Kim Su. El Lo Otangkeh itu, tapi walaupun mereka agak juri, mereka tak mau memperlihatkan kelemahan mereka kepada lawan. Belum lagi tangan jago Pek Buwe Kau itu mengenai sasarannya, angin pukulannya telah terasa keras dan pedas. Teng Siu Chau menggigit bibirnya keras-keras, dia mengerahkan tenaga terakhirnya ke lengan, lalu dengan tak terduga oleh Hai Beng, Hai Lei dan Su Niang, Teng Siu Chau melompat ke atas memapak jago Pek Buwe Kau itu, kedua tangan mereka saling mementur di udara, kaki jago Pek Buwe Kau tapi lebih cepat, waktu tangan mereka saling bentur, kakinya telah menyelusup menendang lambung Teng Siu Chau, sehingga orang Si Teng itu rubuh ke tanah sambil muntahkan darah segar. Hai Beng, Hai Lei dan Su Niang menjeret kaget waktu melihat keadaan Su Heng mereka, cepat-cepat mereka memburu untuk memberikan pelindungan kepada Teng Su Heng mereka yang telah terluka itu. Wajah Teng Siu Chau pucat sekali, tubuh ia menggigil menahan perasaan sakit yang diderita akibat pendangan Kim Su L.O. Tangkeh dari Pek Buwe Kau itu. Su Heng, Su Niang memanggil dengan suara tergetar, sedangkan butir-butir air matu telah meleleh pipinya. Sedangkan Hai Lei dan Hai Beng telah melompat lagi ke arah Kim Su L.O. Tangkeh, yang kala itu telah berdiri di tanah dengan tegap sambil tertawa mengekeh melihat hasil serangannya. Jaga serangan. Bentak Hai Lei dekat sambil menyerang tanpa memperdulikan keselamatannya, dia menyerang kalap sekali, Hai Beng juga menyerang dengan senjatanya. Melihat kelakuan Hai Beng dan Hai Lei, kini Su L.O. Tangkeh ketawa ewa, sikapnya terang sekali. Dipandangnya terus pedang yang sedark meluncur padanya, lalu ketika mata pedang itu hampir mengenai dirinya, dia melejit gesit sekali, dibarengi dengan kebutan lengan jubahnya yang menyapu keras pergelangan tangan kedua anak muda kembar itu, sehingga senjata Hai Beng dan Hai Lei terlempar lepas. Kedua anak muda itu jadi berdiri terpaku, sedangkan Su Niang yang menyaksikan itu jadi mengeluarkan jeritan tertahan. Kim Su L.O. Tangkeh telah ketawa lagi. Apa kalian hendak mengalami seperti orang siteng itu bentak? Kim Su L.O. Tangkeh mengejek. Hai Beng dan Hai Lei dengan cepat tersadar dan kesima mereka, lalu tanpa mengatakan apa-apa, mereka menubruk nekat menyerang jago perkumpulan bunga bui putih. Melihat kekalapan kedua anak muda itu, Kim Su L.O. Tangkeh malah ketawa gembira, dia mengangkat kedua tangannya, yang lalu diayunkan untuk dihajarkan kepada kepala kedua saudara Hai yang sedang nyeruduk ke arah perutnya. Maksud Kim Su L.O. Tangkeh akan menghajar remuk kepala kedua anak muda itu. Tapi Hai Beng dan Hai Lei telah nekat, mereka terus juga menyerang dengan menggunakan jurus Wee Hanghut Liu atau badai menyambar pohon liu dan hingkeng hui toh atau menyeberangi sungai berterbangan. Mereka menyeruduk terus tanpa memikirkan keselamatan jiwa mereka lagi, karena mereka akan mengadu jiwa dengan Kim Su L.O. Tangkeh. Sedangkan tangan jago Pek Bwe Kau itu yang menyambar dengan tenaga seribu kati terus juga meiuncur turun akan meremukan kepala kedua anak muda kembar tersebut, turun, turun terus. Kalau kepala Hai Beng dan Hai Lei terhajar oleh tangan Kim Su L.O. Tangkeh, miscaya batok kepala mereka akan remuk dan mereka akan berhenti jadi manusia. Teng Siu Chow yang melihat keadaan kedua anak muda itu yang sedang terancam jiwanya, hatinya jadi berdebar keras. Dia bermaksud untuk menolongnya, tapi dia tak berdaya, karena tubuhnya seperti tak bertenaga lagi, lemah seperti lumpuh, tenaganya seperti telah lenyap. Hanya, dia cuma bisa mengeluarkan keluhan saja. Sun Yang juga melihat jiwa kedua Su Hengnya terancam bahaya kematian, namun, dia juga tak keburu untuk menolongnya. Nona ini mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan dan menutupi matanya dengan menggunakan kedua tangannya. Mereka sudah memastikan kepala Hai Lei dan Hai Beng akan remuk pecah keluar polonya. Kim Su L.O. Tangkeh, pemimpin yang menduduki kursi ke-12 Pek, Bwe Kau tersenyum gembira melihat kematian akan merenggut nyawa kedua anak kembar itu, tangannya terus juga meluncur turun, turun dengan kecepatan yang tak dapat dicegah lagi. Nyawa kedua anak muda si Hai itu pasti melayang, mereka pasti mati di tangan Kim Su L.O. Tangkeh Jagopek, Bwe Kau itu. Bapempat, Wies Un Yang mendengar benturan tangan yang keras, disertai jerit kesakitan yang menyayatkan sekali, diikuti oleh seruan tertahan H.W. L.O. Tangkeh dan anak buahnya Hai Lei dan Hai Beng pasti sudah melayang jiwanya. Keadaan jadi hening sekali. Sun Yang memberanikan diri membuka matanya dengan linangan air mata memandang ke arah Kim Su L.O. Tangkeh. Dia sudah mengambil keputusan untuk mengadu jiwa guna membalaskan sakit hati kedua Su Hengnya itu. Tapi, apa yang terlihat olehnya, membuat Nona itu jadi kesima. Karena dilihatnya Hai Lei dan Hai Beng masih berdiri tegak, sedangkan, Kim Su L.O. Tangkeh menumprah duduk di tanah dengan wajah yang pucat, meringis menahan sakit. Disisinya berdiri seorang lelaki tua berkopiah merah. Siapa yang perintahkan kalian bikin huru-hara tanda seru bentak lelaki tua itu dengan asuara yang keras serta bengis? Kim Su L.O. Tangkeh, jago ke-dua belas dari Pek Bwe Kau itu, merangkak bangun dengan muka yang meringis. Rupanya lelaki tua itu yang telah menolong jiwa dua bersaudara Hai, menyelamat kau jiwa Hai Beng dan Hai Lei di saat kedua saudara kembar itu menghadapi saat-saat kematiannya. Boan Pwe E. Boan Pwe E diperintahkan oleh Kau Kyo, kata Kim Su L.O. Tangkeh sambil menekuk kakinya berlutut di hadapan orang tua itu. Rupanya dia ketakutan sekali. Sedangkan H.W. Lo. Tangkeh, jago Pek Bwe Kau yang menduduki kursi yang ke-14, berikut anak buahnya, juga telah berlutut di hadapan orang tua itu. Mereka berlutut sambil menundukkan kepala mereka, seperti juga ketakutan. Metu kakek itu berkilat, dia menyapu sekeliling tempat itu. Pandangannya begitu tajam, sehingga ketika pandangannya terbentur dengan pandangan metu kakek itu seuniang menundukkan kepala juga. Kakek itu memandang mayat-mayat yang bergelimpangan di tanah, dia mendengus sambil mencuatkan sepasang alisnya ke atas, wajahnya menunjukkan kemurkaan hatinya. Kalian lihat bentaknya bengis semua ini disebabkan oleh kau. Semuanya telah mampus sebetulnya daripada orang-orang itu yang mati, lebih baik kalian yang mampus. Kim Su-El Lo. Tangkeh mengangguk-anggukan kepalanya, sikapnya sangat ketakutan sekali. Ya Chian Pwe E. Boan Pwe E menerima salah katanya dengan suara tergetar. Terima salah. Apakah semua perbuatan yang sudah kalian lakukan itu selalu dapat dihabiskan begitu saja dengan perkataan yang menyesal? HMM. Sebetulnya semua ini harus ditebus oleh jiwamu. Mengerti bentak kakek itu galak. Ya Chian Pwe E. Kim Su-El Lo. Tangkeh lebih menundukkan kepalanya, dia ketakutan sekali, begitu juga Hwe Lo. Tangkeh dan orang-orangnya. Kakek itu menarik nafas, dia menoleh pada Sun Yang dan Tang Siu Chow, pancaran matanya masih tetap tajam. Pergilah kalian tanda seru perintahnya galak. Mau apa kalian pelonga-pelongor di situ galak sekali kakek itu? Sun Yang mengangguk sambil menjurah mengucapkan terima kasih pada kakek itu. Buat apa kata-kata terima kasihmu itu? Heh bentak kakek itu aneh sekali. Sun Yang jadi tak berani banyak bicara, dia memayang Tang Siu Chow dibantu oleh Haile Haibeng, lalu meninggalkan tempat itu diikuti oleh pandangan membenci dari Kim Su-El Lo. Tangkeh dan Cap Siye Hwe Lo. Tangkeh. Lalu samar-samar Sun Yang dan kawan-kawannya mendengar bentakan-bentakan si kakek yang sedang memaki-maki penuh kemarahan pada si Singa dan si Macan. Keempat orang ini bersyukur, karena kakek itu telah menolong mereka. Walaupun adatnya aneh sekali, namun keempat orang tersebut berterima kasih pada si kakek. Coba kalau saja si kakek membantu pihak Haile Lo. Tangkeh, mereka pasti akan binasa di tangan mereka. Sedang kepandayan Kim Su-El Lo. Tangkeh saja sudah luar biasa, apalagi kakek itu, pasti kosen sekali, karena tampaknya Hwe Lo. Tangkeh dan Cap Jiye Kim Su-El Lo. Tangkeh serta anak buahnya semua tunduk sekali pada kakek yang galak itu. Jagat telah gelap gulita kekelaman menyelimuti kampung Sian Litsyung. Seng Surya telah lama ditelan masuk ke dasar perut bumi, sebagai gantinya telah muncul Dewi Bulan dengan cahayanya yang gemerlapan ke emas-emasan. Angin tertiup dingin sekali, desa itu telah sepi, karena penduduk tak ada yang berani keluar setelah terjadi perkelahian yang seru di antara Jago-Jago Pek, Bue E, Kau dan Tang Siu Chau serta kawan-kawannya. Mereka sangat ketakutan sekali dan sejak sore, di saat pertempuran di depan Ciu Launya Wong Kicun masih bergolak, mereka telah mengunci pintu rumah rapat-rapat dan mengganjelnya dengan palang pintu. Dan, entah sudah untuk keberapa kalinya Sun Yang beserta kawan-kawannya mengetuk pintu-pintu rumah penduduk, namun tak ada seorang pun yang membukanya. Malah sering terdengar suara bisik-bisik ketakutan serta tangisan anak kecil yang lalu lenyap, mungkin mulut bocah yang menangis itu didekap rat-rat oleh orang tuanya. Mereka menyusuri kampung itu terus, berusaha mengetuk beberapa rumah lagi, dengan maksud akan numpang bermalam. Namun hasilnya tetap nihil, tak ada seorang penduduk pun yang mau membukakan pintu bagi mereka. Sedangkan keadaan Teng Siu Chau telah parah benar, mukanya telah biru gelap, lalu sering salin rupa pucat pias, rupanya dia menahan perasaan sakit yang merangsang dirinya. Sun Yang dan kedua Su Heng-nya, Hai Beng dan Hai Le jadi gelisah melihat keadaan Toa Su Heng mereka itu, mereka berusaha mengetuk beberapa rumah lagi, tapi tetap saja tak ada yang membukakan pintu bagi mereka, hanya terdengar suara bisik-bisik ketakutan. Sebetulnya Hai Le dan Hai Beng mau mendobrak salah sebuah rumah seduduk itu penuh kemendungkolan, namun Sun Yang telah menahannya dan menasehati agar jangan menanam perasaan antipati di hati penduduk terhadap mereka. Mereka tak boleh berlaku kasar pada penduduk. Hai Beng dan Hai Le dapat diberi pengertian, tapi mereka masih bergumam penuh kemendungkolan. Mereka terus juga menyusuri kampung Sian Litsyung, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang besar dan agak mewah. Hai Le menuju ke pintu dan mengetuknya. Lama juga mereka menanti, akhirnya keluar seorang lelaki berkumis, bermuka bengis dan sikapnya kaku sekali. Kalian cari siapa tegurnya. Hai Le menjura, memberi hormat. Jin Heng, kami berempat kemalaman. Hai Le menerangkan. Jin Hengi ala saudara. Bolehkah kami bermalam satu malam ini saja? Kalian mau bermalam? Tanya lelaki itu agak kasar. Apa kalian anggap rumah ini milik Cao Chongmu? Tanda seru. Cao Chong ialah kakek moyang. Mendengar perkataan lelaki itu, darah Hai Le jadi meluap. Dia hampir saja tak dapat menguasai dirinya dan akan menghajar muka orang itu, tapi akhirnya dia dapat menekan perasaan mendungkolnya. Ya sudah kalau, memang kau tak mau memberikan pemondokan kepada kami. Tanda seru katanya tawar. Untuk apa titik kau membawa-bawa kakek moyang segala? Muka lelaki itu jadi salin rupa. Heh, kau main kasar nih terhadapku bentaknya. Kau tak tahu siapa aku ini. Tanda seru. Hai Le tertawa mengejek. Aku tahu kau manusia juga tanda seru sahutnya dingin. Tapi andai kata kau ini Kai Ong, Raja Jin, kami juga tak takut. Tanda petik. Eh, sialan kau bentak laki-laki itu yang ternyata Tio Inciang. Enyahlah kalian sebelum darah to ayamu ini meluap. Tanda seru to ayamu ialah tuan besar. Hai Le mau menyahuti lagi, tapi Hai Beng telah menghampirinya dan menarik tangannya. Sulah lah su te-e, jangan dilayani di akatannya. Biar kita cari rumah penduduk yang lainnya saja. Hai Le menurut tarikan suhengnya, tapi matanya masih mendelik menatap Tio Inciang. Siapa yang di luar, Tio L. Oopek tanda seru terdengar suara seorang gadis dari dalam. Tio Inciang menoleh dan melihat Ong Siulan, gadis majikannya. Itu Syo Chia, malam-malam menggedor rumah, eh, eh, tahunya mau numpang pulas tanda seru sahut Inciang agak mendongkol, karena dia melihat He Le masih mendeliki padanya. Mana orangnya tanya Siulan lagi. Itu di luar. Panggil masuk, Tio L. Oopek, perintah Siulan. Biar kita berikan orang-orang itu menginap semalaman, kasehan, memang sudah terlalu malam untuk pergi mencari penginapan. Tio L. Oopek yang tak berani membantah perintah putri majikannya, dia melamaikan tangannya kepada He Le. Kemari kau panggilnya keras. He Le dan Hai Beng menghentikan langkah mereka, mereka duga orang itu tentu ingin cari gara-gara keributan lagi. Dia rupanya mau coba-coba kita, suheng kata He Le mendongkol. Biar ku hajar dia untuk memberikan pengajaran padanya dan He Le menghampiri. Mau apa kau bentaknya tak kalah galaknya. Kalian tadi mengatakan untuk bermalam di sini, bukan tegur Tio In Chiang. Ya. Mau apa kau memanggil kami lagi? Tuh, nona majikanku mengijankan kalian untuk bermalam kata In Chiang. Cepat kau haturkan terima kasih pada Syo Chia kami. Mendengar perkataan In Chiang, seketika juga He Le jadi lunak lagi. Dia agak malu juga, karena tadinya dia menduga bahwa In Chiang tentu mau cari gara-gara padanya. Oh, terima kasih Halo Opeg, katanya cepat, lalu menjara pada Syo Lan. Terima kasih Syo Chia. Syo Lan tak mau menerima hormat anak muda itu, dia memutar tubuhnya. Huh. Diijankan untuk bermalam lantas saja memanggilku Halo Opeg. Menggerutu In Chiang. Wajah He Le jadi berubah merah, tapi dia menulikan telinganya, tak mau melayani orang si Tio Yar berangasan itu. Halo Opeg, tuong kau urus keperluan saudara-saudara itu kata Syo Lan. Dan berikan kamar yang di belakang itu. Ya, Syo Chia In Chiang menganggukan kepalanya. Lalu dia menoleh pada Hai Le. Mari kalian ikut ke dalam. Sun Yang dan yang lain-lainnya mengikuti In Chiang sambil memapah Teng Syo Chia. Mereka diberikan sebuah kamar yang besar, di mana terdapat tiga pembaringan kecil. Kamar itu bersih sekali. Kalian jangan lupa. Syo Chia kami hanya memberikan izinnya untuk mondok pada malam ini saja Tio In Chiang memperingatkan ketika akan keluar dari kamar itu. Rupanya dia masih mendongkol tadi dideliki oleh Hai Le. Ya, Halo Opeg. Terima kasih. Titik dua kalau Hai Beng sambil tersenyum. Kami jadi merepotkan kau saja orang tua. Sun Yang telah merebahkan Teng Syo Chau di salah sebuah pembaringan yang agak kesudut, merapihkan baju Toa Suhengnya, lalu menyusut mulut Teng Syo Chau membersihkan noda darah. Hai Le menarik napas lega. Aduh, seharian penuh kita mencari tempat pemondokan, untung saja gadis itu mau juga memberi tempat meneduh untuk kita katanya. Hai Beng menarik lengan adiknya. Barangkali dia tertarik melihat kau, Sute E katanya bergurau. HMM yang benar saja Suheng kata Hai Le tertawa. Jangan-jangan. Malah nanti dia ketakutan melihat mukaku. Suheng tanda seru panggil suuni yang tiba-tiba apa tak mungkin nanti orangnya pek, buwee kau datang menyatroni kita lagi? Memang bisa terjadi begitu sahut Hai Beng cepat. Kita harus berjaga. Jaga malam ini. Biarlah aku yang menjaganya, nanti kalau sudah mengantuk, akan ku bangunkanmu, Suheng kata Hai Le. Hai Beng mengangguk. Dan, malam itu mereka beristirahat dengan penuh kewaspadaan, menjaga kalau-kalau orangnya pek, buwee kau datang menyatroni mereka lagi. Malam kian tua, rembulan naik semakin tinggi dan kekelaman semakin mencekam menyelimuti bumi. Suara binatang malam terdengar berdendang di luar rumah dari Ong Wang Guee, di mana suuni yang beserta tiga orang Suhengnya itu bermalam. Tapi di antara keheningan malam itu, Hai Le yang sedang berjaga-jaga kemungkinan kedatangan orang pek, buwee kau, jadi heran ketika samar-samar mendengar suara tangisan perempuan. Tangisan itu begitu menyedih kau sekali, di antara Dengkur Hai Beng, Suniang dan Teng Siu Chau, terdengar nyata sekali. Hai Le memasang kuping terus, tangisan itu masih terdengar sampai menjelang tengah malam. Siapa yang menangis tanda seru pikir Hai Le heran? Apa gadis yang tadi telah memberikan izin pada kami untuk bermalam? Tanda petik. Hai Le memasang kuping lagi, mempertajam pendengarannya. Suara tangisan itu masih saja terdengar. Akhirnya Hai Le tak dapat menahan perasaannya ketika mendengar suara tangisan wanita itu semakin menyedihkan, dia menggoncangkan tubuh Hai Beng perlahan-lahan. Ada apa tanya Hai Beng terkejut, sambil melompat bersiap-siap cari segala kemungkinan. Hai Le mendekatkan jari telunjuk pada bibirnya. S.T.T.T.T.T.T. Coba Su Heng dengarkan, suara tangisan siapa tuh? Katanya perlahan sekali. Hai Beng memasang telinga mempertajam pendengarannya. Didengarkannya juga suara tangisan perempuan yang sangat menyedihkan sekali. Siapa ya? Apa gadis yang tadi telah mengalami suatu kesulitan tanda seru? Kata Hai Le pada dirinya sendiri. Mari kita tanyakan padanya, Su Heng. Pada saat itu Su Niyang dan Teng Siu Chow juga telah terbangun. Mereka juga heran. Coba kau keluar tanyakan pada mereka perintah Teng Siu Chow. Cepat-cepat Hai Le mengiakan dan lantas keluar. Tapi baru saja dia sampai di muka pintu, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki yang perlahan sekali. Dia jadi merandek dan memberi isyarat pada Hai Beng. Dengan gerakan yang gesit, mereka berbareng melompat. Hai Le yang menarik daun pintu dengan kecepatan yang luar biasa, sedangkan Hai Beng menerobos keluar menubruk pada orang yang sedang mengintai itu. Orang itu terkejut, dia tak dapat mengelakkan cengkraman Hai Beng pada tengkutnya, karena itu, dia berusaha untuk merontak. Siapa kau tanda seru? Bentak Hai Beng dengan suara yang bengis, sedangkan Hai Le telah berada di sisi Hai Beng dengan pedang terhunus. Lepaskan, eh, lepaskan. Ini toh aku teriak orang itu sambil merontak. Ini aku Tio In Chiang. Hai Beng mengawasi muka orang itu ternyata memang benar Tio In Chiang. Dia melepaskan cekalannya, tapi mata pedangnya ditandalkan pada loherin Chiang. Ayo katakan mau apa malam-malam mengintai di situ kau bentak Hai Le tak kalah bengisnya. Aku, aku mau melihat, sebetulnya apakah kalian orang jahat atau orang baik? Eloohu tak bermaksud apa-apa. Benar tanda seru bentak Hai Beng. Demitian. Hai Le menyarungkan pedangnya lagi, begitu juga dengan Hai Beng. Sebetulnya Eloohu mau apa mengawasi kami? Tanya Hai Le agak sabar. In Chiang membetulkan bajunya, setelah itu baru berkata, bukan begitu. Kemarin Eloohu ya kami didatangi penjahat, maka tadi waktu kalian mau bermalam, Eloohu jadi curiga, takut-takut kalau kalian juga orang jahat. Oh, dan itu yang menangis siapa? Putrinya. Putrinya. Memangnya majikan Eloohu mendapat sidra dari penjahat itu tanya Hei Le. In Chiang menganggukan kepala. Ya terluka di dalam sahutnya. Oh, coba bawa kami pada majikanmu itu kata Hei Beng setelah berdiam sesaat. Apa? Mau apa kau menemui majikanku tanda seru tanya In Chiang kaget. Kami bisa sedikit-sedikit ilmu pengobatan, mungkin dapat menyembuhkan penyakit yang diderita Loohu ya mu menerangkan Hei Le. Benar tanya In Chiang seperti tak percaya. Untuk apa kami mendusta emosi orang tua Hei Beng tertawa. Mari-mari ikut Eloohu el kata In Chiang gembira. Hei Beng dan Hei Le dibawa In Chiang ke sebuah kamar, ketika mereka memasuki kamar itu, dilihatnya Siulan sedang menangis di pinggir pembaringan ayahnya. Sedangkan Ong Wang GWS sendiri tergeletak lemah di pembaringan, napasnya tinggal satu-satu, seperti mau putus. Melihat kedatangan Hei Beng dan Hei Le cepat-cepat Siulan berdiri sambil memandang dengan tatapan bertanya-tanya. Cepat-cepat In Chiang menerangkan maksud kedatangan mereka. Siulan jadi girang. Hei Beng melihat yang diderita oleh Ong Wang GWS yukup berat, dia memegangnya di tangan Ong Wang GWS, lalu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, tak begitu berat. Besok juga baik kata Hei Beng sambil menyelipkan dua butir pil obat pada mulut Ong Wang GWS, lalu memijit-mijit pipi Ong Wang GWS, sehingga dua butir pil itu tertelan. Lama mereka mengawasi Ong Wang GWS, setelah berselang sepasang hiu, terdengar perut Ong Wang GWS berbunyi, lalu memuntahkan darah yang telah bergumpal hitam. Napasnya lalu mulai lancar. Melihat itu Siulan cepat-cepat menjatuhkan diri berlutut di hadapan Hei Beng dan Hei Le. Oh Injin terima kasih atas pertolongan Injin terhadap payah Xiaomoi. Itu katanya di antara isak tangisnya. Cepat-cepat Hei Beng membangunkannya, setelah menghiburnya beberapa saat, mereka meminta diri untuk kembali ke kamarnya. Pagi itu luka yang diderita oleh Teng Siu Chau sudah sembuh sebagian besar, tenaganya telah pulih, maka mereka mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan mereka, karena dibahu mereka terbebankan tugas yang berat dan harus dipertaruhkan dengan jiwa mereka. Tapi ketika mereka minta diri pada Siulan, Putri Ong Wang GWS menahan mereka dan memaksa untuk tinggal satu malam lagi saja di rumahnya. Dan Ong Wang GWS yang telah bisa duduk, juga memaksa mereka untuk tinggal satu hari lagi, untuk menyatakan rasa terima kasihnya kepada keempat pendekar itu yang telah menolong jiwanya. Setelah berpikir bulat baik, akhirnya Sun Yang menetapkan untuk memenuhi permintaan Teng Siu Chau, yang belum sembuh betul dan masih membutuhkan istirahat. Betapa gembira hati Ong Wang GWS dan Siulan mendengar Sun Yang dan kawan-kawannya bersedia untuk tinggal sehari lagi di rumah mereka. Pagi itu mereka menjamu tamu-tamu yang telah menolong jiwa Siulan rumah. Teng Siu Chau dan ketiga Su Taengnya diperlakukan sehormat dan seramah mungkin. Ong Liat, Ong Wang GWS menanyakan keperluan Teng Siu Chau dan kawan-kawannya melakukan perjalanan yang begitu kesusu. Tapi Teng Siu Chau hanya menerangkan bahwa mereka sedang dibebani oleh semacam tugas yang harus dilakukannya penuh rasa tanggung jawab, kalau perlu malah mempertaruhkan jiwa mereka, agar tugas mereka itu berhasil dengan baik. Ong Wang GWS juga tak menanyakan lebih ianjut, dia tak mau mendesak, karena mengetahui bahwa Teng Siu Chau mempunyai kesulitan untuk menceritakan halnya itu. Sore harinya dikala mereka sedang duduk-duduk di taman, Hele ingin sekali menanyakan sebab musabatnya Ong Wang GWS teriuka, tapi selalu ditundanya. Namun akhirnya Hele melihat kesempatan itu ketika dilihatnya Ong Wang GWS sedang batuk dan Magiok sedang melayaninya. Ong Elo Oktek, kata Hele ragu. Ya sabar suara hartawan itu. Siu Pe ingin menanyakan sesuatu padamu, entah Elo Oktek mau menerangkan atau tidak tanda seru kata Hele sambil tersenyum. Soal apa Hele hiap? Tanya hartawan Si Ong itu. Itu Elo Oktek, tentang luka yang diderita olehmu kata Hele lagi. Siapakah yang telah menyerang Elo Oktek? Tanda seru. Tanda petik. Mendengar pertanyaan Hele, wajah Ong Wang GWS jadi berubah, tapi akhirnya dia tersenyum getir. Semua ini memang salahku, Hele tai hiap katanya. Nama orang yang lukai Elo Oktek cukup dikenal oleh saudara-saudara kalangan Kang O, dia si gu bernama Kim Chiang. Gu Kim Chiang tanya Hele dan kawan-kawannya terkejut. Ong Wang GWS mengangguk. Ya, aku bentrok dengannya, sahut hartawan Ong itu. Semua ini disebabkan oleh peristiwa 15 tahun yang lalu. Tanda seru lalu Ong Wang GWS menunduk. Rupanya ada yang sedang dipikirkan, sedangkan yang lainnya hanya mengawasi hartawan Si Ong itu. Lalu setelah batuk-batuk beberapa kali, Ong Liat melanjutkan kata-katanya, Baiklah si Ye Wee tai hiap, aku akan menuturkan pada kalian, agar peristiwa ini dapat dipakai untuk apedoman hidup Liat Wee. Dan, Ong Wang GWS mulai menuturkan sebab musabab dia bermusuhan dengan Gu Kim Chiang, seorang tokoh silat yang cukup disegani oleh orang-orang bulem. 15 tahun yang lalu sebetulnya Ong Wang GWS bernama Sulok dan Si Tan, karena dia putra tunggalnya Tan Wang GWS, hartawan Si Tan, dan bernama Pekian. Sebagai putra kesayangan dari Tan Pekian, hartawan Si Tan di Kui Ye Kyo, maka sifat Sulok jadi berandalan. Dia sering bermain ke tempat-tempat pelesiran, banyak berkenalan dengan buaya darat, malah sejak kecil dia telah berguru untuk belajar ilmu silat, sehingga di samping tubuhnya yang tegap, Sulok juga pandai memainkan ilmu pukulan Hon Leong Cap Si Ye Chiang dari Sia Wulim Si Ye. Yang hebat adalah putra hartawan Si Tan itu sering mengganggu anak bini orang, namun tak ada seorang pun yang berani menegurnya. Karena selain orangnya gagah dan berangasan, malah uangnya juga padat, sehingga hampir semua cabang atas, buaya darat, tunduk padanya. Pada suatu hari, dia melihat seorang gadis. Cantik sekali dan menggiurkan hainya, sehingga hati pemuda hartawan ini jadi tergoncang. Dia memerintahkan orang-orangnya untuk menyeliwiki keadaan gadis itu. Ternyata perempuan itu Si Chiang bernama Ban Li. Gadis itu telah menikah dengan orang seguh, bernama Kim Chiang. Mereka adalah pasangan suami-isteri yang saling mencintai. Mereka hidup sederhana sekali. Tapi wajah nona itu telah menggoncangkan hati Tan Kung Kyo, putra dari Tan Pek Kian. Dia setiap hari menanti Ban Li di tepi pasar, dan selalu menggodanya. Tapi Chiang Ban Li tak pernah melayaninya. Karena tak tahan menahan rindu asmaranya itu, Sulok perintahkan beberapa orang-orangnya untuk menculik Ban Li, yang dibawa ke sebuah rumah pelesiran. Tapi, walaupun sudah dibujuk dan diberikan beberapa ratus tel perak, namun Ban Li tetap menolak, malah memaki-maki Sulok. Kongko si Tan itu jadi gusar, dia memaksa. Karena di dalam kamar itu hanya mereka berdua, maka dia dapat berbuat sekehendak hatinya. Ditarik baju atas Ban Li, sehingga robek dan terbuka. Sebagai seorang istri dari suami yang kurang berada, sehingga setiap hari bekerja berat, maka tenaga Chiang Ban Li sangat besar. Dia memberikan perlawanan dan meronta dari pelukan Tan Sulok. Namun, mana kuat Ban Li melawan tenaga putra hartawan si Tan itu, karena di samping telah berguru pada murid Siaulim Siai dan menguasai Han? Liyong Cap Siai Chiang, Sulok juga bertenaga besar. Dengan sekali sentak, Sulok telah dapat menarik Ban Li, sehingga rubuh dalam rangkulannya. Tenanglah, bukankah kau pun akan mengecap kegembiraan bujuk Sulok sambil berusaha mengecup pangkal her wanita yang telah menjadi istri Gu Kim Chiang. Namun Ban Li meronta lagi. Lepaskan, lepaskan binatang tanda tanya teriaknya kalap. Bangsat kau kalau. Suamiku mengetahui, jiwamu akan melayang. Sulok semakin memeluk lebih erat, dia tak mau melepaskan rangkulannya pada badan orang, malah tangannya telah meremas dada Ban Li yang masih tertutup oleh alas pakaian dalamnya. Kau demikian cantik, manis dan seperti bida dari bujuk Sulok lagi. Untuk apa kau hidup dalam dunia orang Shigu yang penuh derita itu? Lensyaflah, aku akan membuatmu seperti permaisuri raja, segala kebutuhanmu akanku penuhi. Ban Li tetap meronta. Lepaskan. Lepaskan teriaknya. Dan di saat itu dia melihat sebatang golok besar yang tergantung di dinding. Dengan tak terduga, Ban Li meronta sekuat tenaganya, dan kebetulan Sulok pada saat itu sedang menundukkan kepalanya mencium pangkal leher wanita itu, sehingga dia tak bersiap-siap, maka Ban Li dapat meronta terlepas. Sambil menangis, Ban Li berusaha untuk menerobos keluar. Namun, pintu kamar itu telah terkunci dari luar. Sulok memang telah memerintahkan kepada orang-orangnya untuk mengunci pintu kamar itu dari luar dan memesan pada germuk pemilik rumah pelesiran yang disewanya itu untuk melarang orang-orang mengganggunya. Sambil tetap menangis, Ban Li menggedor pintu itu, nyonya Gu Kim Chiang jadi kalap. Waktu Sulok menghampirinya untuk memeluk kembali, dia telah mencakar muka kongcusitan itu. Untung Sulok bisa menghindarkan cakaran wanita itu tapi disebabkan itu, Sulok jadi mendongkol. Kau akan ku beri kebahagiaan hidup, ingin ku tarik kau dari lumpur penderitaan dan kehinaan, tapi kau benar-benar tak berbudi dan telah memperlakukanku demikian. Ban Li, turutilah segala keinginanku, kau pasti akan bahagia hidup di sisi ku. Dengan air mat mengucur deras, Ban Li memandang Sulok. Bibirnya gemetar. Kau mau menuruti keinginanku, bukan? Tanya Sulok sambil menghampiri lebih dekat. Ban Li tak menyahuti, dia tetap menangis. Dan, tiba-tiba matanya melihat sebatang golok yang tergantung di tembok, dengan cepat dia menerjang ke sana dan menyambar golok itu. Lalu dengan memegang golok itu sambil menangis, Ban Li memandang Sulok dengan mata mendulik. Kalau kau berani maju setindak saja lagi, maka akan ku bacok kau ancam Ban Li. Air matanya masih terus mengucur. Sulok menyeringai, dia tak gentar orang mengancam padanya, dia malah maju lagi. Karena Sulok tahu, biar bagaimana, kalau sampai Ban Li membacoknya, dia akan dapat menghindarkan Uya. Jangan begitu manis tanda seru bujuknya biarlah. Binasa di tangan si cantik sepertimu ini aku rela tanda seru dan dia mengulurkan tangannya akan memeluk Ban Li. Ban Li mundur, dia akan membuktikan perkataannya. Dia mengayunkan goloknya akan membacok Sulok. Anak muda itu tidak mengelakan, hanya memandang wanita itu sambil tersenyum, sampai akhirnya ketika golok itu sampai di tengah jalan, Ban Li tak berani meneruskan. Dengan tenaga yang lemah, akhirnya golok itu diturunkan kembali. Dia jadi menangis sambil memegangi goloknya. Sulok tersenyum, dia menghampiri. Dirangkulnya perempuan itu. Lebih baik kau turuti keinginanku secara baik-baik. Ban Li L kata Sulok berbisik di tepi telinga wanita itu. Aku jamin hidupmu akan berbahagia. Ban Li tak menyahuti, dia masih tenggelam dalam tangisnya. Tangannya memegangi golok itu erat-erat. Namun, waktu tangan Sulok meremas dadanya, dia berdiam diri saja, hanya tubuhnya agak tergetar, menahan isak tangisnya. Ketika Sulok membuka baju dalamnya, wanita itu juga berdiam saja di antara tangisnya. Ketika Sulok membuka seluruh apa yang dipakainya, Ban Li juga berdiam saja tak memberikan perlawanan, hanya tangisnya semakin terdengar nyata. Dan waktu Sulok meacumi seluruh tubuhnya, dia juga berdiam diri. Juga tak memberikan perlawanan, waktu Sulok menyeretnya ke pembaringan. Kemudian yang terdengar hanyalah dengus napas Sulok yang memburu seperti naga jantan yang sedang mengamuk dan tangisan Ban Li. Dan, Nyonya Gu Kim Chiang itu telah terjatuh ke dalam putra seorang hartawan yang mempunyai perangai sebagai pemetik sari bunga, yang sering mengganggu anak istri orang. Namun, Chiang Ban Li ternyata hanya seorang wanita yang imannya lemah dan tak mempunyai pendirian. Bukannya dia membunuh diri untuk melindungi kesuciannya, malah akhirnya menyerah di bawah tangan Sulok. Juga, selanjutnya, malah Nyonya Gu Kim Chiang itu sering melakukan hubungan gelap dengan Sulok, hanya sekedar untuk memperoleh uang sebanyak 10 cil emas. Akhirnya biar bagaimana rapat mereka menutup rahasia itu, Gu Kim Chiang dapat mengendus juga. Walaupun sebagai rakyat jelata yang miskin dan tak mempunyai kekuatan apa-apa, tapi melihat istrinya diganggu oleh putra hartawan Sitan itu, darah Gu Kim Chiang jadi meluap. Dia mendatangi rumah keluarga kaya Sitan itu dan mengamuk di situ. Namun, bukannya dia dapat membunuh Tan Sulok, malah akhirnya dia yang dihajar pulang pergi oleh tukang pukuinya keluarga Sitan itu. Dengan keadaan mengenaskan dan menderita Gu Kim Chiang melarikan diri sambil menangis, hatinya hancur berantakan. Sebelum melarikan diri, Kim Chiang mengancam pada suatu hari nanti, dia akan datang mengadakan pembalasan, dan Tan Sulok hanya tertawa dan memerintahkan orang-orangnya pura-pura untuk mengejar. Kim Chiang jadi melarikan diri ketakutan, tangisnya masih juga terdengar ketika dia akan kabur dari gedungnya hartawan Sitan I.I.U. Sejak saat itu, Gu Kim Chiang telah menghilang dari Kweko dan tak terdengar kabar beritanya lagi. Ong liat atau dulunya bersama Tan Sulok, mengurut-urut janggutnya, wajahnya muram setelah dia menuturkan riwayat hidupnya, di mana terjadi sebab musabab dari perselisihannya dengan Gu Kim Chiang, si kerbau dungku lemas itu. Lalu Chiang Ban Li bagaimana alo opek? Tanya Hei Lei jadi tertarik dan ingin mengetahui kelanjutannya. Ong Wang Gui E menarik naps. Dia elo ohu ambil menjadi istriku yang kesembilan tanda seru sahotong wang gui e. Tapi akhirnya, mungkin kecantikannya, mungkin juga disebabkan oleh Goyang Kui Yei Kyo, benar-benar membuat elo ohu jadi lupa daratan, elo ohu benar-benar mencintanya dan yang delapan lainnya elo ohu ceraikan. Jadi istri elo opek hanya Chiang Ban Li seorang tanda seru tanya Hei Beng. Ong Wang Gui E mengangguk. Ya sahotnya sambil menarik nafas. Dan dan ibu ong siu cia tanda seru tanya Hei Lei ragu, sambil melirik pada siu lan. Sedangkan si nona ong telah menundukkan kepalanya. Telah elo ohu ceraikan tanda seru sahotong liat, ong Wang Gui E, dengan wajah yang muram. Sekarang di mana ong hujin tanya Hei Lei ingin mengetahui lebih lanjut. Maksud siu te e, ibu ong siu cia tanda seru. Ong Wang Gui E menarik nafas, dia tak lantas menyahuti, rupanya ada yang mengganjal hatinya. Dia menatap jauh melalui jendela ruang itu. Hai Beng, Hai Lei, Teng Siu Chau, Suni Yang dan ong siu lan, tak berani bertanya, mereka hanya menatap hartawan si ong itu. Akhirnya, ong liat menarik nafas lagi dia sudah dapat menguasai gonjangan hatinya. Sebetulnya elo ohu memang harus mati tak memperhatikan ibu siu lan. Mungkin karena terlampau kesal dan meleres, akhirnya ibu siu lan telah meninggal tanda seru kata ong liat perlahan, setelah itu. Elo ohu pindah dari kueko kesian litsun ini. Oh, ya tanda seru. Dan selanjutnya elo ohu merobah nama menjadi ong liat kata ong Wang Gui E lagi. Memangnya nama elo opek yang sekarang ini bukan nama yang sesungguhnya tanya hei leheran. Ong Wang Gui E mengangguk sambil tersenyum. Ya, nama elo ohu dulu angker, ku kira kalian akan kaget mendengarnya. Elo ohu sebetulnya siptan dan bernama sulok owo. Ong Wang Gui E menarik nafas lagi, sedangkan yang lainnya, termasuk. Ma Geok dan Tio Inciang, berdiam diri saja, tenggelam oleh cerita ong Wang Gui E yang cukup menarik. Sejak saat itu, di mana elo ohu telah merubah nama dan menyembunyikan muka, tak ada seorang apun yang mengetahui bahwa elo ohu sebetulnya mengerti sedikit-sedikit kulit-kulit ilmu silat ong Wang Gui E melanjutkan lagi ceritanya. Sampai Ma Geok dan Tio Inciang juga tak mengetahui dan ong Wang Gui E tersenyum sambil memandang Ma Geok dan Tio Inciang yang tertunduk malu. Maksud hao opek, tentu untuk menghindarkan pembalasan dendamnya gu kim chiang, bukan tanya hei beng lagi. Ya, tak salah sedikit pun ong Wang Gui E membenarkan. Elo ohu memang ingin menyembunyikan diri agar tak ada yang mengetahui lagi bahwa elo ohu sebetulnya adalah tan sulok yang telah banyak mengganggu anak istri orang. Tapi nyatanya sekarang orang shigu itu dapat menemui jejak elo opek, juga kata suniang. Ya, elo ohu juga tak menduga sebelumnya, sahut ong Wang Gui E juga yang membuat elo ohu tak habis mengerti, entah dari mana gu kim chiang mempelajari ilmu silatnya yang begitu luar biasa tanda seru. Ong Wang Gui E menarik. Napas lagi. Hanya dalam dua juru saja elo ohu telah dijatuhkan dan dilukainya. Tanda seru. Luar biasa. Elo ohu tak menduga sedikit pun bahwa anak itu akan mempunyai kepandayan yang liai sekali. Tapi elo opek. Kenapa? Gu kim chiang memang sudah terkenal kekosenannya sejak tujuh tahun yang lalu, banyak yang jari padanya, terutama penjahat dan tentara negeri. Haile menerangkan. Ya elo ohu juga telah mendengar nama gu kim chiang cukup lama, tapi elo ohu tak menyangka sedikit pun bahwa kim chiang yang ditakuti. Itu adalah gu kim chiang tolol yang pernah elo ohu hajar dan istrinya ku rebut tanda seru. Dan Ong Wang Gui E menarik napas lagi. Nah, semoga semua ini jadi pelajaran kalian. Tanda seru. Elo ohu minta dengan sangat diantara liat wea jangan suka mengganggu anak bini orang, bisa ku alat wan poan. Hai lei, hai beng, teng siu cao, sun yang, ma giok, tio in chiang, semuanya menunduk malu lebih-lebih sun yang dan Ong Siulan, putri Ong. Wang Gui E itu muka mereka telah berubah merah, seperti merahnya warna buah ang chie. Dan, malam itu teng siu cao dan kawan-kawannya bermalam di gedung Ong Wang Gui E lagi. Malam itu, banyak yang diceritakan Ong Wang Gui E perihal penghidupannya di masa yang telah lampau, dan teng siu cao bersama. Ketiga sutei e sumoinya mendengarkan penuh perhatian. Sampai menjelang kentongan kedua, barulah mereka kembali ke kamar masing-masing. Bab 5. Ketiga harinya teng siu cao, sun yang, hai lei dan hai beng pamitan pada Ong Wang Gui E. Dengan hati yang berat Ong liat melepaskan kepergian tamu-tamunya itu. Lebih-lebih hong siulan, entah kenapa, hatinya seperti terbetot dan tergoncang ketika menghantarkan kepergian tamu-tamu ayahnya itu. Dia sering melirik pada hai lei, seakan berat melepaskan kepergian anak muda itu. Tatapan matanya luar biasa sekali, seakan-akan ingin menyatakan isi hatinya. Hai lei juga melihat pandangan mati siulan, namun, biar hatinya tergetar dan dapat merasakan apa yang terkandung di hati siulan, Hai lei tak berani menatap anak gadisnya Ong Wang Gui E, dia hanya melamaikan tangannya dan mengikuti ketiga saudara seperguruannya meninggalkan rumah Ong Wang Gui E. Ma Giok dan Tio In Chiang menghantarkan sampai beberapa li, akhirnya atas desakan Tang Siu Chao yang meminta agar mereka pulang kembali untuk menjaga keselamatan Ong Wang Gui E, barulah mereka mau kembali. Tang Siu Chao, Sun Yang, Hai lei dan Hai Beng melanjutkan perjalanan mereka dengan menggunakan kuda menuju ke arah barat, dari sana mereka merubah arah menuju ke arah timur. Akhirnya mereka tiba di sebuah gedung yang besar serta megah. Kita telah sampai, Hai Su Tei E bisik Tang Siu Chao pada Hai Beng. Hai Beng mengangguk. Ya, Su Heng, kita telah sampai di tempat tujuan kita dengan selamat. Tanda seru sahutnya. Tian masih melindungi kita, karena kotak pusaka itu dapat kita lindungi sampai di tempat tujuan ini dalam keadaan selamat. Pada saat itu Tang Siu Chao telah berteriak dengan suara menggema, Te E, Ko Tang Siu Chao bersama Sam Wiesu Te E telah tiba, kami ingin bertemu dengan insu suara Tang Siu Chao menggema menggetarkan daerah tersebut. Lebih-lebih ketika dari dalam rumah itu terdengar sahutan yang perlahan, tapi tegas, menandakan tenaga dalam orang itu sudah tinggi sekali masuklah. Insu ialah guru yang berbudi. Tang Siu Chao dan ketiga su teinya setelah menjura memberi hormat ke arah pintu gedung itu, mereka baru melangkah memasuki rumah itu. Ketika bertindak ke ruang tengah. Halaman 51 sobek tidak terbaca setengah halaman. Siu Chao. Bangunlah, jangan terlalu banyak menjalankan peradatan. Katanya, Tang Siu Chao dan ketiga saudara seperguruannya duduk bersimpuh di hadapan lelaki berjenggot itu, di mana memang terdapat tikar-tikar anyaman untuk duduk, berbentuk segi delapan. Bagaimana dengan tugasmu, apakah kau berhasil membawa barang itu tanya guru Tang Siu Chao setelah keempat muridnya mengambil tempat duduk masing-masing. Berkat doa restu dari Suhu, makabah. Halaman 52 sobek tidak terbaca setengah halaman. Ya, hanya akhirnya Teh E. Ko berempat ditolong oleh seorang tua yang galak sekali, rupanya Hwe Lootangkeh dan Kim Sue Lootangkeh dari Pek Bwe Kaujuri sekali pada kakek galak itu. Dia tentu Pek Kho Kui Jin kata guru Tang Siu Chao dengan suara yang perlahan. Pek Kho Kui Jin artinya iblis bangau putih. Pek Kho Kui Jin, Suhu tanya Tang Siu Chao heran. Apakah Suhu kenal padanya? Orang tua itu menggeleng. Aku tak pernah berhubungan dengan dia tapi aku yakin dia pasti Pek Kho Kui Jin, kakak kandung Tio Si Chiang, kau kau pek, bwe kau. Oh, pantas Hwe Lootangkeh dan Kim Sung Lootangkeh tampaknya juri sekali pada kakek itu kata Teng Siu Chao sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Suhu Teng Siu Chao menarik napas mengelus-elus janggutnya. Kalian masih beruntung dan bernasib baik, Siu Chao katanya kemudian. Sebetulnya Pek Kho Kui Jin Tiolem terkenal akan keganasannya. Aku heran, mengapa malah kali ini dia menolong kalian dan guru Teng Siu Chao menarik napas lagi, lalu tanyanya mana kotak pusaka itu? Teng Siu Chao mengeluarkan bungkusan yang dibawanya, lalu membuka dan menyerahkan sebuah kotak kayu cendana pada gurunya. Kotak itu menyiarkan bau harum yang wangi sekali, memenuhi ruangan tersebut. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya dan mengerutkan alisnya, orang tua yang menjadi guru Teng Siu Chao menerima kotak pusaka tersebut. Entah sudah berapa banyak korban yang jatuh disebabkan oleh kotak pusaka ini katanya, kemudian perlahan sekali sambil membuka kotak itu. Semua orang ingin memiliki kotak pusaka ini dan dia menarik napas sambil mengeluarkan sejilid kitab dari dalam kotak kayu cendana tersebut, diperhatikannya kotak kayu cendana itu, lalu dia membalik-balik halaman buku yang ada di tangannya. Berulang kali dia menarik napas sambil mengerutkan sepasang alisnya, mungkin ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Siu Chao tanda seru katanya kemudian sambil meletakkan buku itu ke dalam kotak cendana lagi. Ya, kau sudah belajar silat padaku selama 10 tahun dan kalian, Hailei, Haibeng dan Suniang, kalian baru 5 tahun, tapi selama itu aku tak pernah menceritakan tentang buku silat pusaka ini, bukan? Ya suhu tanda seru sahut Hailei, Teng Siu Chao dan Haibeng bersama Suniang hampir berbareng. Nah, mari kalian duduk agak mendekat, aku akan menceritakan riwayatnya buku pusaka ini kata orang tua itu lagi. Teng Siu Chao menggeser duduknya, begitu juga dengan yang lainnya. Tampak laki-laki tua yang menjadi guru keempat pendekar itu menarik napas, seperti ada yang sedang dipikirkannya, akhirnya dia mengambil buku pusaka itu, ditimang-timangnya. Suniang, katanya kemudian, panggil kemari Subomo dan Honjie. Biarlah mereka juga mendengarkan cerita riwayat buku pusaka ini. Suniang mengiakan, lalu pergi keluar. Selama kepergian Suniang itu, lelaki tua yang menjadi guru Teng Siu Chao berdiam diri, sehingga ruangan itu jadi hening. Dia hanya menatap buku itu, seperti sedang mengingat-ingat pengalamannya yang telah lewat. Tak lama kemudian Suniang telah kembali bersama seorang perempuan tua dan seorang anak laki-laki kecil berusia 10 tahun. Ketika perempuan dan laki-laki kecil itu memasuki ruangan tersebut, Teng Siu Chao, Hailei dan Haibeng berlutut sambil memanggil, Subo. Perempuan itu mengangguk sambil tersenyum, lalu duduk di samping suaminya. Sedangkan anak laki-laki itu, Hang Jie, ketika melihat Teng Siu Chao, lantas menghampiri. Mana yang Suheng janjikan tempoh hari? Tegurnya sambil tertawa. Janji tanya Siu Chao heran. Ya, Suheng pernah menjanjikan akan membelikan aku sepatu baru. Tanda seru kata anak itu lagi. Oh iya, aku lupa Hang Jie tanda seru. Nanti kalau memang aku pergi lagi, pasti tak akan melupakan janjiku itu kata Siu Chao sambil tertawa. Hang Jie, anak laki-laki itu, cemberut, tapi Siu Chao mencubit pipi si bocah. Nanti aku pasti akan membelikan Hang Jie sepatu baru janjinya. Hang Jie, mau berapa pasang tanda seru? Benar nih Suheng tanda seru tanya anak itu, jadi gembira lagi. Benar. Aku mana pernah mendusai musahut Siu Chao cepat. Laki-laki tua, ayah Hang Jie, menarik nafas. Ayo Hang Jie, duduk dekat ibumu perintahnya perlahan, tapi berwibawa. Hang Jie, anak Hang, tak berani membantah perintah ayahnya, dia duduk di samping ibunya sambil mempermainkan beberapa buah kelereng. Pada saat itu setelah batuk-batuk beberapa kali sambil mengelus-elus jenggotnya, laki-laki tua itu mulai membuka kisah buku pusaka itu, 25 tahun yang lalu, di mana aku telah menjegoi di wilayah Kang Lem dan sekitarnya. Aku pahing benci pada kejahatan, seperti juga musuh buyutan maka dari itu, tak peduli siapa saja, asal dia melakukan suatu perbuatan maksiat, maka pasti akanku bunuh untuk melenyapkan penyakit yang mengancam rakyat jelata. Boleh dikata aku disegani, baik kawan maupun lawan, mereka semua memberi julukan padaku pahit kuahiat kui, memedi berdarah, dan setiap penjahat yang mendengar pahit kuahiat kui Hon Suye Lin, pasti akan menggigil ketakutan. Namun disebabkan tindakanku yang tegas itu, maka banyak juga yang berusaha untuk membunuhku. Padkuahiat kui Hon Suye Lin berhenti sebentar, dia menarik napas, mengerutkan sepasang alisnya, rupanya sedang memusatkan pikirannya untuk mengenang kembili apa yang telah terjadi. Tapi, katanya kembali, semua itu dapat kuatasi, lawan-lawanku itu dapat ku pukul mundur. Hanya disebabkan untuk melindungi jiwaku itu, maka aku banyak membunuh dan akhirnya banyak musuh. Dan, di samping itu, aku pun paling benci pada buku-buku Garuda, tentara-tentara Cheng, sehingga siapa saja yang ku ketahui berkomplot dengan Boan Cheng, Pastiku bunuh, sampai akhirnya orang-orang Boan juga memusuhiku dan memerintahkan orang-orang Kosen untuk membunuhku. Orang Boan itu mencap aku sebagai pemberontak, tapi aku tak takut, malah semakin hari semakin gila mengamuk di mana ada orang-orang Boan, di situ akan timbul pembunuhan. Akhirnya aku sebagai juga musuh buyutan dari tentara Boan Cheng. Pat kuahiat kuihan Suye Lim menarik napas lagi, sedangkan yang lainnya memasa at kuping penuh perhatian. Hanya si Han Jie yang tetap mempermainkan kelerengnya, tak memperhatikan cerita ayahnya. Ibunya, Han Hu Jin, sering menarik tangannya, tapi dia tetap bandel sering jingkrak-jingkrakan mengejar kelerengnya. Sampai akhirnya pemerintah Boan itu mengeluarkan pengumuman, siapa saja yang dapat menangkapku, hidup atau mati, akan dihadiahkan 500 cil lemas Han Suye Lim melanjutkan kisahnya. Tapi, sejak dikeluarkannya pengumuman itu, biar banyak yang menyatroniku, semuanya dapatku halau, malah banyak yang binasa di tanganku ini. Hal itu berlangsung terus sampai tiga tahun, sampai akhirnya yang mengejar-ngejar semakin banyak, karena aku telah mendapatkan sejilid buku pusaka yang di dalamnya berisikan ilmu silat yang luar biasa dari seorang kakek tua tak dikenal pada waktu itu. Sekarang orang-orang itu mengejarku dengan mengandung dua maksud, pertama untuk memperolehkan hadiah pemerintah Boan, kedua untuk merebut kitab pusaka itu. Aku jadi repot juga menghadapi orang-orang itu, karena yang turun tangan pada akhir-akhir ini semuanya terdiri dari orang-orang kosan dan berkepandaian tinggi, Biar bagaimana aku seorang manusia, kalau dikeroyok terus-menerus, kemungkinan besar aku akan binasa di tangan mereka maka. Aku berusaha untuk mempelajari isi kitab itu, tapi biar telah ku pelajari selama setahun lebih, tetap saja aku tak bisa memahami isi kitab pusaka tersebut aku. Masih mempelajari terus selama setengah tahun lagi sampai akhirnya aku hanya dapat mempelajari sepersepuluh bagiannya saja namun biarpun begitu, aku jadi. Bertambah kosan Hans Wielim berhenti lagi sesaat, menatap murid-muridnya yang mendengarkan penuh perhatian. Sebagai seorang yang bisa banyak bicara, sebetulnya Hans Wielim tak bisa bercerita, dia menduga murid-muridnya tentu akan bosan mendengar kitab pusaka itu. Teng Siu Chau dan yang lainnya mengawasi guru mereka, mereka tak mengeluarkan sepatah katapun. Tapi, Hans Wielim melanjutkan kisahnya. Sejak saat itu hatiku jadi tawar menghadapi segala urusan keduniawian, karena kepandaianku sukar ada tandingan, maka kerjaku hanya merabunuh-bunuhi orang yang menyatroniku, sampai akhirnya aku bosan dengan sendirinya juga pada waktu itu memang aku. Telah berkenalan dengan subok kalian maka akhirnya aku mengambil keputusan untuk mengasingkan diri dan menghilang dari sungai telaga. Kami lalu melangsungkan pernikahan kami dan menetap di desa ini, yang jauh dari segala keramaian, sampai akhirnya aku mengambil kalian sebagai murid-muridku. Hans Wielim menyeka keringat yang membasai keningnya, rupanya ceritanya itu telah meletihkan sekali. Lalu kitab pusaka itu mengapa ada di Kang Lam lagi, suhu tanda seru tanya Teng Siu Chau lagi ingin mengetahui. Hans Wielim menarik nafas. Ya, waktu aku mengundurkan diri dari kalangan Kang O, aku tak membawa kitab itu. Aku telah menyimpannya di belakang dari kubil pat HW Asie, di tempat mana kalian sekarang telah mengambilnya kembali tanda seru. Oh, dan maksudku ingin kalian mempelajari kitab itu bersama-sama dengan Hon Jie kata Hans Wielim lagi. Terima kasih suhu tanda seru kata Teng Siu Chau, Hai Beng, Hai Lei dan Suni yang sambil berlutut memberi hormat pada gurunya. Ya, aku ingin Hon Jie rajin-rajin belajar silat, tapi anak itu sangat bandel, tak mau mendengar perkataan orang tua, selalu membantah keinginanku. Dia tetap tak mau belajar silat. Hans Wielim menarik nafas lagi sambil menatap putranya. Tapi, biar bagaimana, sejak hari ini dia harus patuh pada keinginanku tanda seru. Pat kuahiat kuih Hans Wielim menoleh pada Hon Jie. Kemari kau, Hon Jie. Panggilnya. Hon Jie menghampiri ayahnya. Ada apa tia tanda seru? Tanya si bocah. Kau sudah dengar tidak tanda seru kata Hans Wielim dengan muka berwibawa. Mulai hari ini kau harus rajin-rajin belajar silat bersama Su Heng dan Su Chiemu itu tanda seru. Mendengar perkataan ayahnya, Hon Jie cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Tidak mau tia aku tak mau belajar silat katanya. Hon Jie. Tak mau tia. Biar bagaimana aku tak mau belajar silat kata bocah itu lagi, dia masih menggelengkan kepalanya. Wajah Hon Su Heng jadi berubah bengis. Mengapa kau begitu bandel bentaknya? Nyata dia gusar sekali. Aku tak bandel tia tapi aku tak mau belajar silat. Memangnya mengapa kau tak mau belajar silat tanda seru bentak perat kuah hiat kui gusar. Apakah dengan belajar silat kau bisa mati tanda seru? Tapi di luar dugaan si bocah malah menganggukan kepalanya. Ya tia, bukankah tia tia yang sering menceritakan bahwa orang yang bisa silat akan saling bunuh-bunuhan. Semakin kosen orang itu, maka semakin banyak musuh-musuhnya kata si bocah. Pat kuah hiat kui Hon Su Ye Lin jadi semakin murka melihat kebandelan putranya itu, janggutnya seperti tergetar menahan amarah. Sejak berusia tujuh tahun kau selalu menolak maksud baik Su Heng dan Su Cimu yang ingin membantu kau untuk mempeiajari ilmu silat, tapi selalu kau tolak. Tapi mulai hari ini, biar kau mengemukakan alasan apapun, kau harus belajar rajin-rajin. Ingat Hon Jie, aku sudah tua, maka kalau aku dan ibumu telah meninggal dan kau tak bisa bersilat, maka seandainya ada yang menghinamu, maka siapa yang akan membelamu. Tauh ada Su Heng dan Su Cie sahut Hon Jie dengan muka cemberut. Ada Teng Su Heng, Hai Su Heng, Wie Su Cie, mereka pasti tak membiarkan aku dihina orang lain si bocah menoleh pada Teng Su Chou. Bukankah begitu Teng Su Heng? Teng Su Cheng cepat-cepat mengangguk sambil tersenyum. Ya, ya sahutnya. Tapi kau harus belajar silat. Kau dengar tidak tanda seru bentak Hon Su Lietim. Gusar. Melihat kemarahan ayahnya dan pancaran metu ayahnya yang tajam, si bocah tak berani membantah lagi. Tapi di hatinya dia telah mengambil keputusan tetap tak akan belajar silat. Sedangkan Hon Hujan telah menarik tangan suaminya. Jangan keras kau mengajar anak katanya. Dia jadi semakin bandel Hon Su Lietim mendengus, dia mendelik pada putranya. Pergi kau kembali ke kamarmu bentaknya pada si bocah. Mulai besok Teng Su Hengmu akan mendidik kau ilmu silat. Kau harus menuruti segala petunjuk dari Su Hengmu itu. Han Jie tak menyahuti, dia ngeloyor keluar dari ruang itu. Ruangan tersebut jadi sunyi, seperginya bocah itu Teng Su Chow, Hai Le Hai Beng dan Sun Yang jadi tidak enak hati melihat kemarahan gurunya. Mereka hanya menundukkan kepala saja. Siu Chow. Panggil Hon Su Lietim setelah berselang sesaat. Ya, suhu sahut Siu Chow cepat. Untuk seterusnya kau mendidik Han Jie, kalau memang dia masih bandel tak mau belajar ilmu silat, kau harus bersikap keras padanya. Ya suhu sahut Siu Chow cepat. Put kuahiat kuih Han Su Lietim menarik nafas lagi, wajahnya telah berubah jadi sabar kembali. Nah, apakah di dalam perjalanan kemarin kalian tak menghadapi kesulitan lainnya tanya si memedi darah itu? Ada suhu sahut Siu Chow cepat. Apa saja yau kalian alami tanya Han Su Lietim sambil mengawasi murid kepala Oya. Teng Siu Chow lantas sejak menceritakan tentang mereka bermalam di gedungnya Ong Wang Gui E, di mana dia telah mengobati luka yang diderita oleh Ong Wang Gui E disebabkan oleh pukulan mautnya Gu Kim Chiang. Mendengar cerita Teng Siu Chow, Han Su Lietim menarik nafas. Ya, sekarang memang banyak jago-jago muda katanya kemudian. Gelombang Tiang Keng yang pertama terdorong oleh gelombang selanjutnya. Maka dari itu aku benar-benar mengingini agar Han Jie dapat mempelajari isi kitab pusaka ini. Ya, suhu. Dan juga, isi kitab ini akan kuturankan pada kalian juga kata Pat Kwa Hiat Kui Han Su Lietim lagi. Mudah-mudahan kalian berjodoh dengan kitab ini dan dapat mempelajari seluruh isinya. Terima kasih suhu kata Teng Siu Chow dan ketiga sutlenya cepat. Nah, mungkin sekarang kalian letih sehabis melakukan perjalanan jauh. Pergilah kalian beristirahat kata orang tua itu lagi. Teng Siu Chow, Hai Lei, Hai Beng dan Sun Yang mengundurkan diri, mereka kembali ke kamar mereka masing-masing. Udara pagi dengan kicauan burung-burung yang bercicit riang gembira benar-benar menyegarkan. Pohon-pohon yang liu melambai-lambai dipermainkan oleh siliran angin yang sejuk. Pada pagi itu Teng Siu Chow bersama ketiga saudara seperguruannya sedang melatih diri memperdalamkan peajaran ilmu silat mereka. Mereka berlatih diri di taman yang ada di belakang gedungnya Han Su Ye Lim. Sedangkan Han Jie, anak Han, putra Han Su Ye Lim yang baru berusia 10 tahun, bermain seorang diri di situ sambil berlari-lari mengejar-ngejar kupu-kupu. Bocah itu sambil mengejar kupu-kupu yang tak diperolehnya juga itu selalu tertawa gembira. Teng Siu Chow yang melihat kelakuan si bocah, jadi tersenyum. Dia menjejakan kakinya, maka dengan enteng tubuhnya melambung ke arah kupu-kupu yang sedang dikejar oleh Han Jie, sekali mengulurkan tangannya, maka tertangkaplah kupu-kupu itu. Diberikannya kupu-kupu itu pada si bocah. Nah Han Jie, kau lihat sendiri kata Siu Chow tertawa. Aku bisa silat maka aku dapat menangkap kupu-kupu ini dengan mudah dan diawasi si bocah yang menerima pemberian kupu-kupu itu penuh kegembiraan. Maka dari itu, kalau memang kau bisa bersilat juga, maka dengan mudah kau dapat menangkap sendiri kupu-kupu itu. Han Jie mempermainkan kupu-kupu itu dengan tertawa gembira. Tapi ketika mendengar perkataan Siu Chow, cepat-cepat dia menggelengkan kepalanya. Tidak katanya cepat. Aku tak mau belajar silat. Aku paling benci belajar silat. Mengapa kau tampaknya selalu segan untuk belajar silat? Han Jie tanya Siu Chow tak habis mengerti melihat kelakuan putra gurunya itu. Han Han, si Han Jie, tertawa. Habis orang yang bisa silat selalu men bunuh-bunuhan kata bocah itu. Mendengar perkataan Han Han, Teng Siu Chow tertawa. Tak semuanya begitu, Han Jie katanya cepat. Tak semua orang yang mempunyai kepandaian silat selalu men bunuh-bunuhan. Kalau memangnya kita orang baik, maka kita hanya menggunakan untuk menjaga diri. Tapi aku tak mau belajar silat, Su Heng kata si bocah tegas. Lebih baik aku tak mengerti sedikitpun ilmu silat dan sehabis berkata begitu, dia sudah berlari-lari lagi, karena kupu-kupu yang di tangannya telah terlepas dan terbang kembali, sehingga dia harus mengejarnya lagi. Melihat itu, Teng Siu Chow menarik nafas. Dia heran, mengapa Han Han selalu tak mau belajar silat, padahal ayahnya seorang jago silat yang kosen dan ternama, mempunyai kepandaian yang luar biasa. Lagi pula yang mengherankan Teng Siu Chow, Han Han malah lebih senang belajar ilmu surat, bun, pada ibunya, sedangkan dia menolak keras sekali untuk belajar ilmu silat, bu. Sehingga dalam usia 10 tahun itu, si bocah telah pandai membaca syair-syair kuno. Entah sudah berapa ratus kali Han Suye Lim memaksa putranya itu untuk belajar silat, tapi Han Han selalu menoyaknya. Yang mengherankan sekali, biarpun Han Suye Lim telah marah dan murka, malah sampai di bentak-bentaknya, namun Han Han tetap tak mau merah pelajari ilmu silat, padahal sebetulnya si bocah paling takut terhadap ayahnya itu. Itulah yang tak dimengerti oleh Teng Siu Chow, Hai Beng, Hai Lei dan Sun Yang, sudah berbagai macam care dan bujukan yang digunakan untuk membujuk bocah itu belajar ilmu silat, ilmu silat keturunan keluarga Han itu, namun tetap saja si bocah selalu menoyaknya. Sampai sekarang di kalahan Han telah berusia 10 tahun, dia tetap tak mengerti sejuruspun permainan silat. Bocah itu hanya sering menonton dari samping di saat murid-murid ayahnya itu melatih diri. Setelah menarik nafas sekali lagi, Teng Siu Chow lalu meneruskan latihannya lagi, tapi di saat dia mau putar pedangnya, sebutir batu melayang melenting padanya, sehingga cepat-cepat dia menyempok dengan pedangnya. Batu dan pedang itu terbentur keras sekali, Teng Siu Chow merasakah pedangnya tergetar dan tangannya kesemutan, karena orang yang melempar batu itu bertenaga luar bisa. Cepat-cepat Teng Siu Chow melompat ke pinggir, dia menoleh ke belakang. Dilihatnya seorang laki-laki tua yang mengenakan pakaian panjang seperti seorang pelajar sedang tertawa mengekeh, di belakangnya berdiri dua bocah laki-laki kecil berusia di antara 14 tahun, pakaian mereka sama satu dengan yang lainnya, seperti anak kembar. Namun wajah mereka yang seorang hitam dan yang seorang lagi sangat putih, sehingga mudah untuk dikenali. Yang hitam membawa sebatang golok bergagang kepala naga dan dibuat dari emas murni, sedangkan yang seorang lagi, yang berwajah putih, membawa sebuah kotak, yang tutupnya terbuka, sehingga terlihat di mana di dalamnya terdapat beratus-ratus huwi yang gin, senjata rahasia yang berbentuk seperti burung walet, dan terbuat dari perak. Teng Siu Chow menunduk melihat bahwa yang mementur pedangnya tadi bukan batu kerikil biasa, melainkan sebatang huwi yang gin yang berasal dari lelaki tua memakai baju pelajar itu. Tubuh orang itu gemuk dan berjanggut kasar tanpa kumis. Hebat juga pedangmu, kaya anak muda kata laki-laki asing itu. Kagum juga aku melihat si hantua mendidik seorang murid semacam kau. Si siapa elo ociampuye tanya Teng Siu Chow sambil menjura, karena dalam dugaannya orang itu tentu kawan gurunya. Aku tanda serusahut laki-laki asing gemuk berjanggut kasar tanpa kumis itu sambil tertawa keras. Aku ya aku, kalau kau mendengar namaku, nanti kau bisa semaput. Tanda petik. Wajah Teng Siu Chow agak berubah mendengar perkataan orang yang kasar itu, sedangkan Hai, Hai Beng dan Suni yang telah menghampiri berdiri di belakang orang si Teng itu. Siapa elo ociampuye sebenarnya tanda seru tegur Teng Siu Chow lagi. Karena jangan sampai boan pwee nanti berlaku kurang ajar terhadap ciampuye. Hohoho hebat. Kau mau berlaku kurang ajar di hadapanku dan lelaki. Gemuk aneh itu ketawa lagi. Ayo, 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 kalau kau memang kau ingin berlaku kurang ajar terhadapku, majulah. Panggil dulu gurumu si hantua, agar ku ringkus semuanya. Mendengar perkataan lelaki itu yang kasar dan sinis, maka Teng Siu Chow berani memastikan bahwa orang tersebut datang ke rumah gurunya dengan mengandung maksud tak baik. Mau apa kau datang kemari bentak Siu Chow berubah agak galak. Lelaki aneh gemuk itu jadi tertawa lagi. Hoho, belum pernah ada orang yang berani menegur diriku dengan care. Begitu kau memang perlu diajar adap dan lelaki tua itu memberi isyarat pada Anak kecil yang berdiri di pinggir kanannya yang bermuka hitam. Anak mengangguk sambil memberikan golok yang sedang dipegangnya pada si bocah yang bermuka putih, yang berdiri di sebelah kiri lelaki-laki gemuk itu. Jangan dimampu si kata lelaki tua sambil tertawa mengekeh lagi. Ya suhu sahut bocah itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, tiba-tiba tubuhnya yang pendek kecil itu melambung tinggi sekali. Teng Siu Chow dan ketiga saudara seperguruannya jadi terkejut melihat kegesitan bocah itu, malah sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, tiba-tiba mereka merasakan sambaran angin dingin yang menyampokan mereka, lalu dibarengi dengan suara. Plaak! 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 Plaak berulang kali. Ketika Teng Siu Chow, Hai Beng, Hai Lei dan Sun Yang menyadari apa yang telah terjadi, dilihatnya bocah itu telah berdiri tenang-tenang di belakang lelaki gemuk aneh itu dengan memegangi golok bergagang kuning emas. Hal itu berlangsung sangat cepat sekali, hanya dalam beberapa detik saja. Teng Siu Chow dan ketiga Su Tei-nya merasakan pipi mereka seperti membengkak sakit sekali, karena tanpa dapat mengelakkan lagi, mereka telah ditampar pulang balik oleh bocah itu. Dan, yang membuat hati keempat muridnya Phaat Quahiat Quihon Suye Lim kaget luar biasa, ialah keempat batang pedang mereka masing-masing telah lenyap. Pada saat itu laki-laki gemuk berjanggut tanpa kumis itu telah tertawa keras sekali. Nah apa yang ingin kau katakan lagi tanda seru? Apa kalian masih berani berlaku? Kurang ajar pada Elohu tanda seru kata lelaki gemuk itu. Wajah Teng Siu Chow dan ketiga adik seperguruannya jadi berubah merah padam, perasaan marah bergolak dan merangkuh diri mereka. Tapi belum lagi mereka sempat berkata apa, lelaki gemuk itu ketawa keras lagi. Perk, Jiet, kau ambilkan keempat pedang tikus-tikus itu perintahnya kepada bocah yang bermuka putih. Bocah itu menyahuti sambil mengangguk, lalu tiba-tiba tubuhnya melambung tinggi seikali, melebih lompatan bocah yang pertama. Tubuh bocah itu berjumpalitan ke arah sebuah pohon, isik sekali, maka berjatuhanlah pedang Teng Siu Chow. Dan ketiga saudara seperguruannya yang tadi telah lenyap. Rupanya pedang-pedang itu tadi menancap di batang pohon. Si bocah bermuka putih telah berdiri di belakang lelaki gemuk aneh itu dengan sikap yang tenang. Yang hebat, tadi waktu dia melompat, Si bocah tak memberikan kotak yang berisi Hoi Yan Gin kepada kawannya, seperti apa yang dilakukan kawannya tadi, dia tetap memegangi kotak Hoi Yan Gin itu sambil melompat berjumpalitan dan merontokkan pedang-pedang Teng Siu Chow berikut ketiga sutainya yang menancap di atas pohon. Setelah itu dia turun ke tanah dengan jejakan kaki yang ringan, tubuhnya mental lagi, berpoksai beberapa kali, lalu jatuh berdiri tegak di samping lelaki gemuk aneh itu tanpa tergoncang atau T, jatuh Hoi Yan Gin yang sedang dipegangnya. Nah ambillah pedang-pedang kalian itu kata lelaki gemuk itu sambil. Tetap tertawa, tertawa mengejek. Aku sih hanya ingin menasehati, agar lain kali-kalian harus hati-hati, jangan asal ngwap saja. Teng Siu Chow dan ketiga saudara seperguruannya menyusut keringat yang membasai kening mereka. Kedua bocah pengiring lelaki gemuk yang aneh itu ternyata berkepandaian tinggi, dan lagi pula kalau sampai bertempur, mereka berempat belum tentu menang melawan kedua kacungnya si gemuk. Apalagi kalau melawan lelaki gemuk itu, yang sudah pasti berkepandaian tinggi dan kosan sekali. Teng Siu Chow, Hai Beng, Hai Lei dan Sun Yang jadi keter juga. Cepat kalian panggil si Hon tua bentak lelaki gemuk berjanggut kasar tapi tak berkumis itu. Cepat panggil keluar. Tapi dikala lelaki-laki gemuk berjanggut aneh itu sedang membentak-bentak, tiba-tiba Hon Hon Yaak melihat Teng Siu Chow seperti sedang ribut mulut, dia menghampiri. Ada apa Teng Siu Heng tanda seru tanyanya sambil menatap berani pada lelaki-laki berjanggut kasar itu. Hon Jie, cepat masuk bentak Teng Siu Chow. Jangan ikut campur urusan ini. Sedangkan lelaki gemuk itu telah tertawa lagi ketika melihat Hon Hon. Oho, ini rupanya putra si Hon tua bukan tanda seru katanya dengan suara yang keras. Teng Siu Chow dan ketiga su teinya jadi khawatir, mereka takut kalau-kalau nanti si gemuk men gila mencelakai Hon Hon. Ya, aku memang Si Hon bernama Hon kata Hon Hon berani sekali dan berada di luar dugaan Teng Siu Chow, yang berpikir bahwa bocah ini tak tahu penyakit. Kau mau apa datang-datang ribut dengan Su Heng ku, gemuk. Perkataan dan kelakuan si bocah berada di luar dugaan si gemuk aneh itu, sehingga untuk sesaat dia jadi memandang seperti kesima. Hon Hon sengaja berkata kasar begitu, karena dari wajah orang, dia telah melihat bahwa si gemuk ini tentu orang jahat. Ayo kau pergi, jangan mengganggu pada Su Heng ku yang sedang berlatih. Tanda seru bentak Hon Hon lagi. Si gemuk aneh itu jadi tersadar, lalu dia menatap Hon Hon dan tertawa keras sekali. Bagus. Bagus katanya sambil tetap ketawa. Kau rupanya sudah bosan hidup. Bocah dan dia mengisyaratkan pada si muka putih yang ada di sebelah kirinya. Bocah itu mengangguk sambil mengiakan. Teng Siu Chow, Hai Beng, Hai Lei dan Sun Yang jadi mandi keringat dingin, mereka menguatirkan keselamatan Hon Hon. Cepat-cepat mereka bersiap-siap untuk menjaga di sekeliling Hon Hon yang tak tahu penyakit, yang tak mengetahui bahaya sedang mengancam dirinya, malah berdiri dengan bertolak pinggang dan melotot pada si gemuk. Anak kecil bermuka putih itu, yang menjadi pengawal si gemuk aneh tersebut telah maju ke muka, mengawasi Hon Hon sesaat, dilihatnya wajah Hon Hon yang putih bersih dan cakep sekali, sehingga dia jadi mendengus sirik, lalu dengan mengeluarkan seruhan panjang, dienjot tubuhnya melambung tinggi sekali. Teng Siu Chow dan ketiga Su Tei-nya yang sejak tadi mengawasi dengan metu, tak berkedip ke arah Li Bocah bermuka putih dengan penuh kesiap siagaan, jadi berseru kaget waktu melihat tingginya Bocah itu melompat berpoksai di udara, belum sempat Hei Lei, Sun Yang, Hai Beng dan Teng Siu Chow berbuat apa-apa, terasa samberan angin yang keras sekali dan terdengar jeritan Hon Hon teradu-adu. Wajah keempat murid Pat Kwa Hiat Kui Hon Su Ye Lin jadi pucat, mereka memandang dan cepat-cepat memburu ke arah terpentalnya si Bocah. Ternyata Hon Hon telah terpental sejauh 3 meter lebih dan amruk di tanah dengan keras. Sedangkan anak kecil bermuka putih, Pek Jie, telah kembali pada tempatnya. Kegesitan Pek Jie luar biasa sekali, terjadinya begitu cepat dan mengejutkan sekali. Hai Beng dan Teng Siu Chow membangunkan Hon Hon, yang bangun sambil meringis menahan perasaan sakit di pantatnya. Wajah si Bocah pucat. Kau tak apa-apa, Hon Jie tanya Hei Lei gugup, penuh kekhawatiran. Sambil menahan perasaan sakit di pantatnya, Hon Hon menggelengkan kepalanya. Sedangkan Sun Yang dan Hai Beng sudah bersiap-siap, menjaga-jaga, kalau-kalau si Bocah muka putih, Pek Jie, main gila lagi. Lelaki gemuk aneh itu ketawa. Enak tidak jatuh begitu tanyanya. Aku memang belum ingin mencabut nyawa tikus kalian itu, karena Elo Ohu belum bertemu dengan si Hon tua. Tiba-tiba Hon Hon meronta dari cekalan Hai Lei, dia berlari ke arah si gemuk. Hal ini mengejutkan Teng Siu Chow dan lainnya, mereka sampai mengeluarkan jeritan tertahan dan berusaha mengejarnya. Pada saat itu Hon Hon telah berdiri bertolak pinggang di hadapan si gemuk. Hai gemuk, kau selalu hanya bisa bicara saja kata si Bocah dengan suara yang nyaring. Kau sendiri tak bisa bergerak, untuk jalan saja, mungkin perutmu yang jalan lebih dulu. Wajah si gemuk aneh itu jadi berubah merah padam, dia memandang bengis pada Hon Hon. Tiba-tiba tangan Wia bergerak cepat sekali, sulit diikuti oleh pandangan mata. Hai Beng, Hai Lei dan yang lainnya jadi menjerit kaget, mereka menubruk maju untuk menolong Hon Hon, tapi telah terlambat, karena gerakan si gemuk cepat sekali. Hati keempat orang itu jadi mengeluh. Habislah jiwa si Bocah kalau sampai serangan si gemuk itu mengenainya. Sedangkan Hon Hon yang belum mengetahui bahaya maut sudah sampai di ujung kepalanya itu masih mengoceh, kalau kau tak mau pergi, nanti ku bikinkah seperti babi, biar kau nyembah-nyembah minta ampun, tak mungkin kuampunkan lagi, perutmu yang buntek itu akan kudodet tanda seru dan belum habis perkataannya. Han Hon merasakan pandangan matanya jadi berkunang-kunang, karena dirasakan kepalanya seperti terbentur oleh batu raksasa yang keras sekali. Tubuh si Bocah jadi menjelat tinggi sekali, terlontar sambil mengeluarkan suara jeritan tertahan. Hai Beng, Hai Lei dan Teng Siu Chau melompat untuk menjamret tubuh Bocah itu agar tak terpental, sedangkan Sun Yang sambil mengeluarkan seruhan telah menyerang si gemuk. Tapi, belum lagi Teng Siu Chau dan ketiga Su Tei-nya itu sempat menyelamatkan Bocah itu dari maut yang sedang mengancamnya, tubuh Hon Hon telah meluncur cepat akan amruk ke tanah. Namun dengan tak terduga, tubuh Bocah kecil itu belum lagi menyentuh tanah, telah menjelat lagi, lalu meluncur ke bawah perlahan-lahan dan berdiri tegak. Teng Siu Chau, Hai Beng, Hai Lei dan Sun Yang yang menyaksikan itu jadi mengeluarkan seruan tertahan penuh kegembiraan, sedangkan lelaki aneh yang galak tadi jadi mengeluarkan seruan kaget, begitu juga kedua Bocah hitam putih, Hek Jie dan Pek Jie, jadi mengeluarkan seruan kaget juga. Matt Hon Hon mendelik pada si gemuk lagi, dia maju menghampiri si gemuk dengan langkah lebar, tak terlihat sedikitpun perasaan takut pada wajah Bocah itu. Semua orang jadi heran, termasuk si gemuk yang memukul Hon Hon tadi. Hei gemuk teriak Hon Hon sambil menghampiri. Kau berbuat curang. Lagi. Kau bukan seorang Hon Hon, kau selalu memakai ilmu siluman menerbangkan tubuhku. Kau kira aku takut diterbangkan begitu dan Hon Hon menghampiri lebih dekat lagi. Tiba-tiba si gemuk ketawa. Ya ya, kau memang anak kuat. Tak percuma si Hon Tua punya putera semacamu kata si gemuk galak sambil tetap tertawa. Coba aku ingin melihat, apakah tubuhmu kebal tak mempandihantam oleh tanganku ini tanda seru dan dia mengangkat tangannya lagi, dengan maksud menghajar dada Hon Hon. Yang lainnya, Teng Siu Chau dan murid-murid Pat Kua Hiat Kui yang lainnya berseru khawatir, mereka melompat akan menyerang si gemuk, tapi dengan hanya mengebaskan tangan kirinya, maka tubuh keempat murid Pat Kua Hiat Kui itu telah terhuyung mundur. Sedangkan Hon Hon waktu melihat orang akan menyerangnya, tak keruan dan ngawur. Dia asal menangkis saja, tapi dengan carry yang kebetulan, karena dia sering menyaksikan murid ayahnya berlatih silat, maka tanpa disadari si bocah, dia menggunakan salah satu jurusitkun Wiepoh, walaupun tak disertai oleh tenaga dalam dan kemahiran. Tapi yang hebat adalah si gemuk. Ketika dia melihat Hon Hon menangkis serangannya dengan jurusitkun Wiepoh, dia jadi mikir dua kali untuk meneruskan serangannya itu, karena biasanya kalau orang menggunakan carry menangkis dengan jurusitkun Wiepoh, maka akan dibarengi dengan sapuan kakinya. Si gemuk menduga bahwa Hon Hon sedikit banyak tentu telah diwarisi ilmu silat Pat Kua Hiat Kui, maka dia jadi berhati-hati dan malahan menarik. Pulang tangannya, hanya dibarengi dengan serangan kakinya yang menyapu kuat sekali ke arah lambang si bocah. Hon Hon melihat orang itu membatalkan serangannya, dan yang disusul dengan serangan kakinya, maka dia berteriak, Hei, kau mencurang lagi teriaknya keras sekali dan cepat-cepat mundur ke belakang sambil bertolak pinggang, mukanya cemberutak senang. Dan disebabkan mundurnya itu, maka tendangan si gemuk jatuh pada tempat kosong dan dia jadi keceleh. Teng Siu Chow, Hai Lei, Hai Beng dan Sun Yang yang melihat itu jadi bersorak. Mereka tak menduga sedikitpun bahwa Hon Hon ternyata mengerti ilmu silat juga. Ayo cepat kau enyah dari rumah ayahku ini bentak Hon Hon lagi. Jangan sampai ku lempar-lemparkan keluar. Si gemuk ketawa. Ketawa penuh kegusaran. Dia sangat murka, karena tiga kali meayarang si bocah, selalu dapat dipunahkan. Baik, baik. Aku memang mau mengantarkan kau ke neraka bentaknya dengan suara yang mengguntur, lalu tubuhnya yang gemuk berat itu melambung enteng sekali, setinggi tiga tombak. Dia bergerak gesit sekali, tangannya dipentangkan, lalu mencengkeram ke arah batok kepala Hon Hon. Tapi bagi Hon Hon, ketika melihat si gemuk melompat seperti burung ala palap, dia jadi sengit dan menduga si gemuk mau berbuat curang lagi. Cepat-cepat si bocah berjongkok dan mengambil sebutir batu kerikil. Mau apa kau main terbang-terbangan begitu? Mau nakut-nakutiku lagi? Kutimpuk kau tanda seru dan benar-benar Hon Hon menimpuk dia ngau menggunakan batu itu. Batu kerikil itu meluncur dengan cepat, tapi anehnya, batu itu seperti terlempar oleh tangan seorang acil Wee Kang, melesat dan mengenai tepat igasi gemuk, sehingga dia mengeluarkan jerit kesakitan, tanpa dapat dicegah lagi tubuhnya ambruk di tanah. Hon Hon juga heran melihat hasil timpukannya. Dia tak menduga bahwa timpukannya itu akan berakibat begitu hebat, sehingga dia jadi menyesal dan merasa kasihan pada. Lelaki gemuk yang telah terbanting ambruk di tanah sambil mengeluh kesakitan.